Saat mereka memasuki formasi susunan, mereka merasa berbeda. Biasanya, mereka akan merasa tidak berbobot saat memasuki ruang pelatihan atau penghalang. Tapi kali ini, yang immortal merasa tidak berbobot saat dia memasuki formasi susunan. Rasanya yang abadi sedang bernapas. Star Essence Array membuat yang immortal menjadi sangat nyata. Dengan indera yang mirip dengan tubuh utama, tinggi yang immortal juga meningkat hingga setinggi orang normal. Itu seperti Su Fang yang hidup. Formasi asal bintang memang mendalam dan tak terduga. Saat saya melangkah ke dalamnya, aura ilahi akan membuat yang abadi menjadi senyata tubuh utama. Yang immortal Su Fang terus bertambah beratnya, tetapi beratnya kurang dari sepersepuluh dari tubuh utama. Cahaya bintang juga melonjak ke dalam tubuhnya. Ternyata itu semacam segel abadi. Setelah mengaktifkan segel abadi ini dan mengumpulkan lima poin, dia bisa meninggalkan formasi susunan dan lulus ujian. Di saat yang sama, penampilan asli baby Huang Fu memadat di sampingnya. Namun, tetap terlihat berbeda dari bodi utamanya. Setidaknya, itu agak transparan. Dia melihat sekeliling dan bergegas ke sisi Su Fang. Sial, aku merasa sangat menyeramkan. Aku sudah lama berada di aula pelatihan, tapi aku belum pernah melihat formasi susunan ajaib seperti Star Essence Array. Keduanya merasa tidak nyaman seolah memasuki lingkungan asing. Mereka mendengar gerakan di sekitar mereka. Ternyata dewa yang dari murid lainnya berada dalam keadaan semi-transparan. Mereka berjalan dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang dan memasuki kedalaman formasi susunan. Karena kita di sini, ayo cari beberapa pengecut dan hancurkan mereka. Aku hanya perlu mengumpulkan lima poin. Ayo masuk bersama. Setelah menunggu beberapa saat dan membiasakan diri, mereka terbang ke dunia Star Essence Array yang tak ada habisnya bersama murid-murid balai pelatihan Huang Fu lainnya. Ledakan, ledakan. Segera, banyak murid balai pelatihan Huang Fu yang baru saja memasuki kedalaman ketika mereka mendengar getaran keras. Saat mereka sedikit takut, kabut abadi di depan mereka tiba-tiba tersapu oleh suatu kekuatan. Sepertinya seseorang diam-diam mengendalikan kabut abadi. Kemudian, ekspresi para murid berubah. Dewa yang yang tak terhitung jumlahnya dari ruang pelatihan lain berkerumun seperti belalang. Ada lautan manusia, dan mereka bahkan berkelahi satu sama lain. Cahaya bintang destruktif dari pertempuran Essence Souls, serta beberapa pedangki yang dibentuk oleh Essence Soul Divine Might, menjadi semakin menakutkan. Kabut surgawi menyapu dewa yang dari segala tempat dan dengan cepat menelan murid-murid dari Sekte Huang Fu Dao. Su Fang, Baby Huang Fu, dan beberapa murid lainnya melihat bahwa murid yang abadi dari Aula Dao masih jauh, tetapi mereka tiba-tiba muncul di sekitar mereka dalam keadaan terdistorsi. Terlebih lagi, di detik berikutnya, banyak murid yang sudah mulai bertarung. Dewa yang menggunakan serangan telapak tangan, teknik tinju, dan kekuatan pedangki, menyebabkan formasi di sekitarnya bergetar. Sebelumnya, mereka dikelilingi oleh yang imortals Huang Fu Dojo, tetapi sekarang, hampir semuanya bertarung dengan yang imortals dari Dojo lain. Alis Baby Huang Fu tiba-tiba berkerut seperti pedang. Kau sedang mencari penurut. Saudaraku, berhati-hatilah. Ini adalah dunia roh primordial. Ini bukan kentunganku. Terlebih lagi, aku tidak bisa mengaktifkan hartaku. Aku akan memancing orang-orang itu pergi. Gemerisik-gemerisik. Setelah dia selesai berbicara, dia bergegas ke sebelah kanan tujuh atau delapan murid, Yang Sian. Yang Sian sebenarnya terbang dalam formasi bintang asal ini. Ini mungkin adalah efek dari kekuatan ilahi formasi asal bintang. Su Fang tidak terlalu peduli untuk saat ini. Namun, ada pepatah yang dia coba pahami. Artinya, dia sedang mencari penurut. Suara mendesing. Memanfaatkan kekacauan di sekitarnya, Su Fang segera menaiki awan langit yang berputar. Baru sekarang dia benar-benar memiliki perspektif sebagai satu orang. Murid-murid dari dojo berbeda bertarung di setiap bagian formasi. Su Fang terbiasa melihat segala macam perkelahian. Terlebih lagi, dengan perlindungan formasi asal bintang, tidak ada bahaya bagi nyawanya. Itu hanyalah pertarungan antara roh primordial. Bang! Tiba-tiba, ledakan yang memekakan telinga terdengar dari samping. Dia berbalik dan melihat yang abadi dari murid gua abadi ditutupi oleh serangan telapak tangan yang kuat. Serangan telapak tangan itu dipenuhi dengan kekuatan ilahi roh primordial, dan itu dibentuk menjadi sidik jari yang tebal. Itu sangat kuat. Hah! Di atas sidik jari adalah yang abadi dari murid surgawi abadi. Melihat jubahnya, Su Fang tahu bahwa dia adalah seorang jenius tiada taraf dari Singhua Spirit Sky. Aku, aku mengaku kalah. Yang abadi dari murid gua abadi tidak bisa melawan. Jika dia tidak mengaku kalah, maka yang abadi dari ahli surgawi abadi akan terus menyerang. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh yang abadi, dia akan terluka parah. Itu tidak akan ada gunanya. Yang abadi dari murid surgawi abadi melepaskan kekuatan ilahi dan menyedot segel abadi dari murid gua abadi itu. Tiba-tiba, dia menatap Su Fang seperti harimau ganas. He he, aku akan mengambil poin pertama. Selama setiap murid gua abadi dari Huangfu Dojo bukan orang seperti di King Yue, aku akan menghajar mereka. Kamu akan menjadi poin keduaku. Cek! Sebelum ahli ini hendak menyerang Su Fang, Su Fang sudah merasakan ada yang tidak beres. Dia terbang menuju formasi yang bertarung di udara. Pakar itu sangat marah. Adapun murid yang imortal yang mengaku kalah, yang imortal miliknya langsung berubah menjadi asap dan menghilang. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Haha, dewa surgawi tidak bisa menekan dewa gua sepertimu. Kamu akan menjadi poin keduaku. Namun, kecepatan yang imortal Su Fang benar-benar mengejutkan. Setelah meledak, dia menghilang dari area di mana para ahli bertarung dan masuk lebih dalam keawan. Pakar yang mengejarnya menemukan target gua abadi lainnya dan berhenti mengejar Su Fang. Ini adalah waktu terbaik bagiku untuk mengumpulkan poin. Dengan kekuatanku saat ini, yang terbaik adalah menghadapi para dewa gua. Jika aku melanjutkan ini, para dewa gua itu akan dikalahkan oleh para ahli dewa surgawi. Lalu, aku akan melakukannya, untuk menghabiskan lebih banyak upaya untuk berurusan dengan jenius surgawi abadi yang abadi. Tiba-tiba, dia berbalik dan turun dari awan abadi. Dia mengerutkan kening dalam hati. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan diam-diam mengaktifkan segel disintegrasi iblis surgawi. Dengan suara mendesing, kabut abadi menyebar. Di bawahnya juga ada ruang formasi tempat dewa yang dari sembilan murid utama dojo bertarung. Su Fang menggunakan tatapan terkejutnya dan mengunci murid gua abadi yang melarikan diri. Secara kebetulan, dia adalah murid dari dojo lemba abadi tersembunyi. Wilayahnya mungkin berada di alam gua abadi tingkat tinggi. Terima kasih. Tubuh yang imortal tiba-tiba meningkatkan kecepatannya sepuluh kali lipat. Di tubuh yang imortal, sejumlah besar formasi diaktifkan. Ini adalah lapisan formasi yang tak terhitung jumlahnya yang ditanam Su Fang di tubuh yang abadi ketika dia mengolah segel disintegrasi setan surgawi. Setiap formasi memiliki kekuatan yang mengejutkan. Pa! Kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada murid hidden immortal Falii Kev Immortal. Saat pihak lain berbalik ketakutan, Su Fang meludahkan jaring kekuatan ilahi roh primordial pedangki. Bagaikan jaring laba-laba, muridnya terjebak. Kekuatan ilahi yang imortal pihak lain tidak bisa menahan kekuatan Su Fang sama sekali. Kekuatan ilahi tiba-tiba hancur. Dengan kilatan petir, Su Fang mengambil pedangki yang terkondensasi dari roh primordialnya dan menekannya di depan dada murid yang terikat itu, keluarkan segel abadimu, atau aku tidak akan sopan. Pihak lain berubah menjadi kepompong dan tidak bisa berjuang dengan bebas. Melihat pedangki yang sangat tajam di tangan Su Fang, dia berkata dengan keras, kamu adalah murid Huang Fudojo. Aku akan mengingatmu. Aku pasti akan menyelesaikan dendam ini denganmu. Hah! Masih membuang-buang waktu. Su Fang tidak bisa membuang waktu lagi. Dengan tamparan yang kuat, telapak tangan kekuatan ilahi mengambil segel abadi dari tubuh pihak lain. Kamu, aku tidak akan melupakanmu. Murid itu tampaknya sangat terhina. Dia menatap Su Fang, tetapi dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, seluruh tubuh yang imortal miliknya menghilang ke udara. Poin pertama. Dengan rasa dingin di hatinya, Su Fang berbalik dan tiba-tiba melompat. Di depannya ada beberapa yang immortals yang bertarung. Dia memperhatikan bahwa dua dari mereka adalah Dewa Gua. Tapi saat dia hendak menyerang, dia tiba-tiba melihat yang immortal perempuan. Melihat penampilannya, dia seharusnya menjadi murid dunia spiritual body. Dia benar-benar menembakkan gelombang energi roh primordial yang mengejutkan dari matanya, meledakkan salah satu Dewa Gua. Yang lainnya dikirim terbang dengan telapak tangannya dan ditekan dengan paksa di udara. Para murid dunia spiritual body tidak bisa tersinggung. Mereka terlalu kuat. Dia berbalik dan terbang sebentar untuk menghindari perhatian para ahli surga abadi. Tiba-tiba, dia melihat mangsa lain. Ya, dia adalah seorang pemburu. Ketika dia melihat murid Gua Abadi, dia mendapatkan kembali ketenangan dan kekejaman seorang pemburu. Di depannya adalah murid Gua Abadi yang melarikan diri ketakutan. Melihat penampilannya, dia juga seorang murid dunia spiritual body, tapi dia hanyalah seorang Gua Abadi. Suara mendesing. Sebuah kekuatan meledak dan terbang keluar. Di udara, energi roh primordial tertinggi muncul dari matanya. Ini adalah murid dunia spiritual body yang tingkat budidayanya telah mencapai puncak alam abadi Gua. Dia awalnya adalah seorang ahli yang bisa mencapai puncak alam abadi Gua setelah berkultivasi selama 10 ribu tahun. Namun, tingkat budidaya yang imortal orang ini biasa saja. Ketika dia merasakan bahaya dan tekanan aura Dewa, dia berbalik dan melihat sejumlah besar aura Dewa yang datang ke arahnya. Dia marah dan berkata, Aula Huang Fu Dao. Dengan baik, aura ilahi berubah menjadi api energi roh primordial yang sangat deras. Murid yang abadi di puncak alam Gua Abadi juga menggunakan auranya untuk melawan, tetapi ketika dia bertemu dengan api energi roh primordial Sufang, dia pingsan. Api energi roh primordial Sufang seperti gelombang yang mengejutkan, sedangkan aura Dewa yang abadi milik muridnya seperti gelombang biasa. Ketika mereka bertabrakan, ia langsung roboh. Roh primordial Sufang langsung menghancurkannya dan menginjak yang abadi milik muridnya. Sufang mengendalikan aura ilahi, dikelilingi oleh roh primordial yang runtuh. Dia mengguncang tubuhnya dan berkata, Serahkan segel abadi. Kalau tidak, aku bisa melukai yang abadimu dengan gerakanku selanjutnya. Kamu tidak akan bisa pulih tanpa beberapa ratus tahun. Jika aku benar-benar menggunakan kekuatan penuhku, kamu tidak akan bisa pulih bahkan setelah seribu tahun. Kamu sangat tidak beruntung. Kamu bersembunyi dari murid-murid surga abadi itu, tetapi kamu tidak mengharapkan itu. Huff, aku akan mengingatmu. Murid itu mengakui nasib sialnya dan dengan patuh memadatkan segel abadi. Membelanjakan. Siapa sangka pada saat ini, aura energi roh primordial yang menakjubkan langsung berubah menjadi tangan yang sangat besar. Ketika murid itu sedang memadatkan segel abadi, tiba-tiba dia menyerang dari samping. Sufang tiba-tiba berbalik dan melihat murid buah abadi yang abadi bersembunyi di kabut abadi. Ternyata dia telah menunggu kesempatan untuk merebut buah tersebut dengan mudah. Pergi. Tidak apa-apa jika itu hanya surga abadi yang abadi, tetapi murid gua abadi ini berani merampoknya di tengah jalan. Dia memuntahkan aliran api energi roh primordial yang hampir seperti naga api dan menerkam ke arah tangan energi roh primordial. Hu gelombang pa. Kedua aura ilahi bertabrakan, dan energi roh primordial meledak seperti bunga api dan kilat. Tangan besar yang diserang secara diam-diam sebenarnya terbakar berkeping-keping. Ini sebenarnya sulit. Penyerang diam-diam itu terkejut dan buru-buru mundur. Dalam keterkejutannya, dia melihat lagi ke arah Su Fang sebelum buru-buru berbalik dan melarikan diri. Su Fang melihat ke belakang. Itu adalah murid dari pavilion penentang abadi. Tampaknya para murid ini bukanlah orang-orang yang mengikuti aturan. Masing-masing lebih kuat dari yang lain, lebih terampil dari yang lain. Kemudian dia berbalik dan mengambil segel abadi dari tangan murid itu. Dia melihatnya dan tersenyum dominan. Poin kedua. Dua poin. Tinggal tiga poin. Ingatlah untuk memberikannya padaku. Murid yang melepaskan segel abadi tidak senang dan kesal saat dia menghilang. Mengapa pecundang selalu tidak benar-benar menghadapi kegagalannya? Melihat tatapan menghilang itu, Su Fang mencibir, tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Karena ini adalah kompetisi eliminasi yang diatur oleh sekte tersebut. Jika ada masalah, sekte akan langsung menghakimi. Dia menyingkirkan segel abadi. Dia sudah mendapatkan dua poin. Berikutnya adalah poin ketiga. Mendapatkan lima poin akan memungkinkanmu untuk lulus. Mendapatkan sepuluh poin akan memungkinkanmu menjadi murid gua abadi dari bintang abadi. Jangan kehabisan poin. Su Fang sangat cemas hingga dia terbang keluar dari kabut abadi seperti harimau lapar. Dia menghindari beberapa dewa surga abadi yang abadi dan mencari-cari murid gua abadi. Segera, dia menemukan murid gua abadi lainnya. Ada sangat sedikit gua abadi yang abadi di sekitarnya. Lagi pula, dewa yang abadi surga itu terlalu mendominasi. Mereka bisa menyapu hampir semua gua abadi yang abadi. Seribu dua. Mendapatkan dua poin tidak membangkitkan aura dominan Su Fang. Karena di matanya, para murid gua abadi ini bukan tandingannya. Belum lagi yang immortals, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan. Sekarang, yang immortal dari murid gua abadi dianggap kuat. Dia baru saja mengalahkan yang imortal lainnya dan sedikit lelah. Murid ini berasal dari dojo yang dikenalnya, yaitu dojo gua awan surgawi. Dia terbang. Budidaya murid gua awan surgawi itu berada di puncak alam abadi gua. Dia mungkin berkultivasi selama ribuan tahun untuk mencapai rana ini. Lagi pula, tidak mudah untuk memasuki alam gua abadi. Menggunakan gua awan surgawi untuk menyerap bintang terdengar mudah, namun sangat sulit dilakukan. Murid itu bukanlah orang biasa. Dia bisa berkultivasi ke alam gua abadi dalam 10.000 tahun, dan dengan budidaya yang abadi, dia mungkin mendapat 1 atau 2 poin. Ini berarti yang imortal selebih kuat dari orang biasa. Murid Huang Fu Dojo. Orang itu langsung merasakan ada yang tidak beres. Aura ilahi datang dari belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat Su Fang bergegas seperti cahaya bintang. Dia tahu apa maksud Su Fang. Dia tersenyum dingin. Sepertinya dia tidak takut dengan murid Huang Fu Dojo. Dia juga terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat tangannya membentuk segel, yang imortal miliknya terbelah menjadi 2. Tatapan Su Fang membeku. Oh, kamu benar-benar tidak sederhana. Kamu dapat mengolah yang abadi ke kondisi seperti itu. Dengan cara ini, yang abadi dapat menggunakan aura ilahi dan kekuatan supernatural dengan lebih bebas. Murid itu masih sangat muda, dan kecepatannya semakin cepat. Kedua dewa yang saling terkait satu sama lain, dan berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya pedang roh primordial yang menyerupai formasi pedang pemusnahan 7 bintang. Kamu benar-benar ingin memanfaatkanku. Kamu salah besar. Gua abadi melawan gua abadi, yang abadi saya hampir mencapai tingkat dewa surgawi. Kebetulan sekali, saya mengumpulkan poin ketiga, dan Anda juga mengumpulkan poin ketiga. Setelah Su Fang selesai berbicara, dia masih menyerang dengan yang imortal miliknya sendirian. Dia tidak menggunakan segel disintegrasi setan langit. Segel disintegrasi setan langit. Sangat mudah untuk memisahkan yang abadi dari teknik roh primordial dari Dimendao. Bahkan lebih mudah untuk memisahkan dua yang abadi. Mereka dapat dibagi menjadi ratusan dan ribuan. Ini adalah teknik yang imortal Su Fang yang sebenarnya. Dia bahkan belum menggunakan 1% dari kekuatannya. Membelanjakan. Keduanya bergegas ke udara dan saling bentrok dengan aura Yuan Shen mereka. Kedua aura Yuan Shen saling bergesekan dan membentuk nyala api. Murid itu terkejut. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. He he, tentu saja aku punya beberapa trik di lenganku. Aku dapat melihat bahwa kamu bukan yang abadi yang sederhana. Kamu cukup berkarakter dibandingkan dengan sebagian besar dewa gua. Aku Huang Fu Sao Ying dari Huang Fu Dojo. Jika kamu jangan menyimpan dendam padaku di kemudian hari, aku sangat bersedia berteman denganmu. Kamu sudah menjadi bagian besar dari gua abadi. Huang Fu Sao Ying, aku harus memadamkan kesombonganmu. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu siapa aku. Baiklah. Siapa? Siapa? Keduanya mengambil langkah maju pada saat bersamaan. Murid itu menggabungkan lusinan ki pedang roh primordial yang telah dia kondensasi sejak lama, membentuk lingkaran pedang roh primordial yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Di bawah dukungan mana orang ini, formasi pedang roh primordial, bersama dengan aura ilahi roh primordial yang bergulir, menebas ke arah Su Fang seperti formasi pedang dari luar angkasa. Formasi pedang, bentuk. Su Fang baru saja membentuk segel dan menyerap mana. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi yang abadi. Demikian pula, halo pedang ki yang dua kali lebih kuat dari formasi pedang roh primordial. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, ketika formasi pedang roh primordial berada di depannya, itu melawan momentum dan mengenai formasi pedang roh primordial. Boom-boom. Dalam sekejap, kedua formasi pedang roh primordial akan saling menghancurkan. Namun, murid itu tiba-tiba tidak dapat menahannya lagi. Dia terhuyung dan terlempar karena momentum. Formasi pedang roh primordial juga hancur berkeping-keping. Su Fang menginjak pedang ki yang patah dan dengan cepat melewatinya. Melihat ini, murid itu berjuang untuk mengendalikan yang abadi dan kemudian meludahkan gelombang ki roh primordial. Sampai jumpa. Su Fang menggunakan kekuatan ilahi dari yang abadi untuk menghancurkan gelombang esensi spirit ki dengan pukulan demi pukulan. Dengan sikap yang mengesankan, dia maju selangkah demi selangkah. Tidak peduli bagaimana muridnya menggunakan ki roh primordialnya untuk melawan, dia tidak bisa menghentikan gerak maju Su Fang. Hanya ketika Su Fang tiba-tiba mempercepat dan membentuk rantai roh primordial dengan telapak tangannya barulah dia menjadi tenang. Saya yakin, Anda kuat. Pria itu sangat pendiam dan mengangguk lelah. Dia segera memadatkan segel abadi dan menyerahkannya kepada Su Fang. Kemudian, tanpa menunggu dia mengatakan apapun, seluruh yang abadi menghilang. Poin ketiga. Dia benar-benar bertemu lawan yang bagus. Namun, orang ini hanya bisa dianggap telah melampaui kebanyakan orang, tapi tidak sampai pada tingkat di mana dia bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak bisa membuang waktu. Tidak lama setelah dia terbang, dia melihat dua dewa yang menghindari kiroh primordial dewa surgawi. Yang jelas kedua orang ini berasal dari dojo yang sama dan sepertinya ingin bekerja sama untuk menghadapi musuh dan mendapatkan poin. Ini adalah ide yang bagus. Benar. Aku hanya berjarak dua poin. Ayo kita lulus ujiannya dulu. Keduanya milikku. Melihat keduanya terbang di depannya, Su Fang mengejar mereka tanpa ragu-ragu. Jika dia mengalahkan keduanya, dia akan mendapatkan lima poin dan lolos babak penyisihan. Dengan alam abadi gua dan kiroh primordialnya, mampu melewati babak penyisihan sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang. Setelah beberapa napas, kedua murid yang abadi juga tampaknya telah mengunci target mereka. Target mereka adalah murid gua abadi. Su Fang melihat dari jauh dan merasa senang. Dia benar-benar menggunakan roh primordial ki untuk mengendalikan kabut abadi dan diam-diam menyaksikan mereka berdua bergabung untuk menghadapi murid itu. Keduanya masih bertarung. Salah satu dari mereka bertugas melakukan serangan diam-diam, sementara yang lain bertugas menahan orang tersebut. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Tampaknya keduanya memiliki hubungan yang sangat baik di dojo. Sepertinya mereka bertiga bertarung sengit, tetapi di mata Su Fang, gerakan dan serangan ki roh primordial mereka sangat biasa. Biarpun ketiganya bergabung, dia masih bisa menekan semuanya dalam jangka waktu tertentu. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu, itu akan sangat mengejutkan. Bahkan para jenius di alam surgawi abadi pun tidak begitu menentang surga. Setelah menunggu setengah waktu dupa, murid yang dikelilingi tidak dapat lagi bertahan. Dia sangat lelah dan mungkin akan mengaku kalah. Sudah waktunya. Su Fang menginjak kecepatan pedang terbang dan tiba-tiba melompat keluar dari Immortal Cloud. Saudaraku, tunggu. Mereka berdua akan menggunakan langkah terakhir mereka pada murid itu untuk membuatnya tunduk sepenuhnya. Namun, mereka tidak mengharapkan roh primordial ki untuk menekan mereka dari atas. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Su Fang mengendalikan ki roh primordial yang mengejutkan. Dia mengubahnya menjadi lingkaran cahaya pedang ki yang berukuran seratus kaki. Roh primordial ki dari pedang ki halo memiliki aura penekan seperti gunung tai yang menekan mereka. Sangat kuat. Bukankah dia seorang kefi mortal? Dia baru saja merebut mangsa kita. Keduanya tidak biasa. Mereka langsung tahu bahwa Su Fang adalah seorang kefi mortal. Mereka juga dikejutkan oleh formasi pedang roh primordial Su Fang. Namun, keduanya langsung membentuk segel tangan. Namun, mereka salah. Karena Su Fang mengendalikan formasi pedang. Sasarannya adalah mereka. Saat mereka membentuk segel tangan untuk melepaskan formasi pedang, sepertinya formasi tersebut tidak buruk. Namun, kecepatan Su Fang bahkan lebih mengejutkan. Halo pedang ki menekan dan mendarat di formasi pedang mereka berdua. Dalam sekejap mata, roh primordial ki roh primordial seperti tanah longsor. Berikan padaku. Su Fang tidak terus menyerang. Dia mengambil langkah ke depan dan tiba-tiba mengambil seberkas pedang. Dia melewati ki roh primordial yang meledak dan tiba di depan murid yang terkepung yang hendak melarikan diri. Murid ini adalah murid surgawi dari alam asal bintang. Dia adalah seorang gua abadi dan tingkat budidayanya berada di alam delapan dao. Ia dianggap sakti karena mampu bertahan hingga saat ini. Huangfu Bodhidharma, kamu sangat kuat. Kamu menekan gua abadi kami. Pria itu terpaksa terpojok. Dia telah melihat betapa kuatnya Su Fang dengan matanya sendiri. Keduanya bukan lawannya. Bisakah dia, seorang murid yang berada di ambang kehancuran, menolak. Dia dengan patuh memadatkan segel abadi dan menyerahkannya kepada Su Fang. Saat itulah Su Fang berbalik. Dalam sekejap, dia sampai di atas formasi pedang yang masih menemui jalan buntu. Dia menyingkirkan segel abadi dan melihat kedua ahli perlawanan di bawah. Tugas keempat adalah menangani yang abadi, seorang murid gua abadi. Bagiku, mendapatkan segel abadi semudah mengeluarkan sesuatu dari sakuku. Saya tahu Anda tidak yakin. Jadi saya akan mengalahkan Anda sampai Anda yakin. Setelah mendapatkan tugas keempat, Su Fang memandang kedua murid yang melawan dengan tatapan mendominasi. Dia kemudian memadatkan formasi pedang roh primordial. Pedang ki terus-menerus meraung dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, sebagian besar sisa kekuatan formasi pedang hancur. Sangat kuat. Kedua orang itu melawan dengan susah payah. Namun, formasi pedang roh primordial Su Fang terlalu mendominasi dan kokoh. Itu bukanlah sesuatu yang mudah dipatahkan. Pada akhirnya, keduanya tidak punya pilihan selain setuju. Benar. Tugas kelima dan keenam. Su Fang tiba di depan dua orang dari sisa kekuatan formasi pedang. Setelah mendapatkan dua segel abadi, dia sedikit tersenyum. Karena dia telah mencapai tujuannya dengan lima poin. Sekarang dia punya enam poin, sisanya akan lebih mudah. Dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu mengumpulkan empat poin tersisa dan langsung menjadi anak bintang abadi dalam kompetisi penghapusan formasi asal bintang ini. Saat dia bergerak, sebuah suara besar terdengar. Murid Huang Fu Dao Reit, Huang Fu Sao Ying, kamu sudah mengumpulkan lima poin. Bisakah kamu meninggalkan formasi? Tidak untuk saat ini. Murid ingin memperoleh sepuluh poin dan menjadi anak bintang abadi. Suara Su Fang dipenuhi rasa hormat. Mendapatkan sepuluh poin itu bagus. Tidak banyak murid yang bisa mengincar sepuluh poin. Setiap orang yang memperoleh lima poin akan segera lulus ujian dan meninggalkan formasi Star Origin. Pergi. Setelah orang itu selesai berbicara, seolah-olah dia tidak ada. Formasi Star Origin benar-benar kuat. Meskipun sepertinya itu digunakan untuk menguji murid, sebenarnya ada banyak petinggi dan murid kuat yang menjaga dunia batin formasi. Ia harus mengumpulkan empat poin berikutnya secepat mungkin. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan murid gua abadi lainnya. Orang itu juga sangat kuat. Dia sudah mengumpulkan empat poin. Dia hanya berjarak satu poin dari kesuksesan. Ketika dia bertemu Su Fang, dia mengira dia telah menemukan makanan. Namun dalam waktu kurang dari dua gerakan, dia dikalahkan oleh Su Fang. Dia harus menyerahkan segel ilahi, sehingga Su Fang bisa mendapatkan poin ketujuh. Sayangnya, aturan formasi asal bintang sangat kejam. Jika seseorang telah memperoleh beberapa poin dan mengalahkan orang tersebut, orang tersebut tidak akan dapat memperoleh poin dari orang tersebut. Oleh karena itu, kompetisi penghapusan formasi asal bintang sangat ketat. Dalam waktu kurang dari satu jam, Su Fang telah memperoleh poin kedelapan dan kesembilan. Dia tinggal satu poin lagi untuk mendapatkan sepuluh poin dan menyelesaikan tujuannya untuk menjadi anak bintang abadi. Namun, hanya ada sedikit murid gua yang imortal. Kebanyakan dari mereka adalah jenius surgawi abadi. Desir gelombang. Tepat ketika dia sedang mencari mangsa dan hendak mengumpulkan sepuluh poin, jiwa yang baru lahir tiba-tiba datang dari belakangnya. Su Fang melihatnya dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Jubah wanita itu memiliki beberapa awan di atasnya. Warnanya berwarna-warni atau perak. Tanah spiritual Ruoshui. Wanita ini adalah murid tanah spiritual Daurei Ruoshui yang misterius. Dia juga seorang jenius. Meskipun dia hanya berada di alam gua abadi ke-9, yang abadi miliknya sangat kuat. Dia tampaknya tidak berada di alam gua abadi. Sebaliknya, dia adalah seorang dewa surgawi. Bagian dari yang imortal wanita itu transparan. Tapi jubahnya sangat asli. Wajahnya halus dan cantik. Dia tidak memakai riasan tebal. Dia menatap Su Fang dan berkata, Apakah kamu ingin aku menyerang atau kamu ingin menyerahkan segel ilahi? Aku hanya berjarak satu poin. Jika kamu menyerahkannya, semuanya akan berakhir. Selain itu, hanya ada surgawi dewa di sekitar. Tidak banyak murid gua abadi yang tersisa. Anda tidak punya harapan. Aku minta maaf. Kamu telah menemukan orang yang salah. Aku juga mencari murid gua abadi, tapi bukan kamu. Dia tidak menyangka wanita cantik begitu kuat. Su Fang tiba-tiba mempercepat dan terbang melewati wanita itu ke sisi lain kabut. 1003. Murid perempuan yang tertinggal tidak percaya. Dia berhenti tiba-tiba dan melayang di udara. Orang ini jelas merupakan gua abadi. Saya tidak ingat murid-murid Huang Fu Dojo. Di antara para jenius gua abadi, tidak ada orang seperti itu. Sebagian besar murid gua abadi di Huang Fu Dojo mencoba menerobos ke alam surga abadi dalam seribu tahun terakhir. Misalnya, di King Yue adalah salah satunya. Mungkinkah orang ini jenius yang tersembunyi? Tapi menurutku tidak. Lagipula, Dojo luar semuanya adalah dewa gua dan sejumlah kecil dewa surga. Orang ini memberiku perasaan bahwa dia hanyalah yang abadi biasa. Jadi dia menyembunyikan kultifasinya. Kecepatan dan tatapan tenang tadi. Bahkan para jenius surga abadi pun tidak akan setenang dan sedalam dia. Dia adalah sebuah karakter. Saya tidak terlalu peduli dengan babak penyisihan, terutama di saat-saat terakhir. Saya tidak bisa lengah. Wanita itu fokus sejenak lalu terbang ke arah lain. Pria sejati tidak bertengkar dengan wanita. Dalam kabut abadi lainnya, Su Fang sedang melewatinya. Dia memikirkan gadis pemula dari sebelumnya, tapi dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertarung. Jika itu laki-laki, dia tidak akan sopan. Ya, setelah mencari di banyak tempat dan melewati kabut abadi, dia tidak menemukan gua abadi atau yang abadi. Mungkinkah dia harus mengambil kembali poin ke-10 dari murid jenius surga abadi? Tetapi pada saat ini, gua abadi yang abadi tiba-tiba terbang dari awan di depan, dan langsung menuju ke arah mereka. Rasanya seperti menemukan sesuatu tanpa usaha apapun setelah mencarinya tinggi dan rendah. Oh! Orang itu juga melihat Su Fang dan terkejut. Kemudian, dia menjadi berpuas diri dan tiba-tiba mempercepat. Gelombang kiroh primordial tiba-tiba mengunci punggung Su Fang. Orang ini berusia awal 20-an. Dia sangat tampan dan tampak seperti seorang sarjana berwajah pucat. Namun, cara dia memandang Su Fang dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Saat dia menatap Su Fang, dia berkata dengan arogan, jadi poin terakhir diambil darimu. Pada titik ini di babak penyisihan, biasanya Dewa Gua adalah yang pertama di eliminasi. Mereka semua lemah. Saya kira hanya ada beberapa Dewa Gua tersisa di formasi asal bintang ini. Saya tidak menyangka ada satupun yang dikirimkan kepada saya. Murid lain dari alam asal bintang. Jalan mundur Su Fang terhalang oleh gelombang udara, tapi dia tidak terburu-buru. Ini karena orang di depannya adalah lawan terakhirnya. Gua alam dao ke-9 dari alam asal bintang. Kamu memang jenius. Terlebih lagi, yang abadi milikmu juga luar biasa. Pantas saja kamu begitu sombong. Murid dari balai pelatihan Huang Fu, saya tidak akan menahan diri. Pria itu tiba-tiba melepaskan energinya dan menciptakan hembusan angin yang membuat jubah putihnya berkibar di udara. Ho ho ho. Dalam sepersekian detik, lingkaran cahaya roh primordial formasi pedang yang menakjubkan muncul di depan Su Fang di bawah kekuatan suci pria itu dan segel surgawi. Jaraknya hanya 10 kaki. Oh, jadi kamu mengaku kalah atas kemauanmu sendiri. Melihat Su Fang tidak bergerak sama sekali dan seperti balok kayu, pria itu tersenyum terkejut. Secara kebetulan, dia juga berhenti mengembunkan segel tangannya. Sepertinya dia ingin berhenti menyerang. Namun, Su Fang mengangkat tangannya saat ini. Kekuatan ilahi yang abadi Anda sangat kuat. Ayo, saya akan mengalahkan Anda dan meninggalkan formasi asal bintang ini. Saya, Namong Jun, adalah seorang jenius dari alam asal bintang. Anda hanyalah murid dari balai pelatihan Huang Fu. Anda tidak terkenal. Anda bukan seorang jenius seperti di King Yue atau Yin Rongrong. Anda hanya membual. Namong Jun mendengus. Dia tidak marah. Dia merasa telah ditipu oleh Su Fang. Dalam sepersekian detik, lingkaran cahaya formasi pedang menjadi lebih menakjubkan. Di dalam lingkaran cahaya, setiap pedang ki yang dipadatkan oleh roh primordial disusun dengan rapi. Terlihat bahwa Namong Jun telah rajin berkultivasi. Dia telah mengembangkan formasi pedang ke tingkat yang begitu tinggi sehingga dia telah melampaui sebagian besar murid gua abadi. Ditambah dengan budidaya dewa gua alam dao ke-9, dia akan segera menjadi dewa surgawi. Ayo! Su Fang juga membentuk segel dalam sekejap. Halo formasi pedang yang ukurannya kurang dari sepertiga lawannya berubah menjadi formasi pedang ki dengan roh primordial sebagai sumbernya. Kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi wilayahmu tampaknya tidak signifikan. Menjadi yang abadi bukanlah masalah besar. Aku, Namong Jun, akan memberitahumu apa itu jenius. Aku tidak takut pada jenius manapun. Dengan baik, Namong Jun tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan melayang ke langit. Formasi pedang roh primordial yang dia keluarkan juga seringan bulu. Itu seperti lautan awan roh primordial yang dibentuk oleh pedang ki yang menekan Su Fang. Jaraknya hanya 10 kaki. Dalam sekejap mata, Su Fang melepaskan tangannya dan memukul susunan pedang. Ledakan. Formasi pedang itu seperti pedang terbang besar yang menghantam formasi pedang yang lebih besar. Keduanya bergetar pada waktu yang hampir bersamaan. Dan, formasi pedang Namong Jun yang kuat tiba-tiba sepertinya menghadapi kekuatan besar yang tidak dapat ditekannya. Kekuatan besar tersebut memiliki momentum untuk memindahkan gunung dan sungai. Itu naik ke langit dan benar-benar menghancurkan sebagian dari formasi pedang. Bang! Su Fang merilis formasi pedang lainnya. Itu masih belum sebesar formasi pedang di atas. Selanjutnya, ketika Namong Jun masih terguncang, formasi pedang menghantam formasi pedang besar dengan kecepatan kilat. Kali ini, formasi pedang sepenuhnya ditekan. Kamu ahlinya! Kejam! Baru pada saat itulah Namong Jun menyadari bahwa dia telah menemukan jodohnya. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan saat dia didorong kembali oleh formasi pedang. Kekuatan ilahi dari roh primordialnya juga sedang hancur. Dia terpaksa mengaktifkan yang imortal miliknya. Armor emas roh primordial terkondensasi di tubuhnya. Kemudian, pedang kisepertiga lebih banyak dari sebelumnya muncul di sekitarnya. Itu segera berubah menjadi formasi pedang. Su Fang dengan cepat mendekat. Ketika dia melihat formasi pedang, dia mencibir, Namong Jun, apakah ini kekuatan penuhmu? Kamu cukup kuat. Kamu bisa melampaui sebagian besar dewa gua. Kamu hampir sebanding dengan dewa surga. Kamu mendekati kematian. Jika aku melepaskan kekuatan penuhku, kamu tidak akan bisa melawan. Pergi! Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Dia memadatkan formasi pedang. Itu masih tidak terlihat mendominasi atau berkuasa. Apalagi saat kekuatan Namong Jun terbang turun dari atas. Rasanya pihak lain adalah gunung besar yang ingin menghancurkan puncak gunung kecilnya. Itu juga karena perbedaan penglihatan dan kekuatan yang begitu mengejutkan sehingga formasi pedang Su Fang meningkat secara tiba-tiba. Dengan gemuruh lainnya, sekali lagi ia memblokir penindasan formasi pedang raksasa di atas. Itu dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang menghancurkan roh primordial. Tutututut! Namong Jun terguncang seiring dengan formasi pedang. Yang imortalnya menari dengan gila-gilaan. Tangannya menekan aura roh primordial, dan auranya mendukung dan mengendalikan formasi pedang. Ada lagi ledakan formasi pedang. Kali ini, Su Fang menggandakan ukuran formasi pedang. Dia mendorong formasi pedang dengan telapak tangannya dan memukul formasi pedang pihak lain dengan keras. Gemuruh! Kali ini bukan tabrakan. Sebaliknya, itu secara langsung menghancurkan formasi pedang pihak lain. Lapisan demi lapisan, pedang ki demi pedang ki hancur. Formasi pedang dan pedang ki ini semuanya dibentuk oleh roh primordial. Oleh karena itu, ketika mereka hancur, mereka membentuk kekuatan ilahi dari roh primordial yang mengejutkan. Pa! Akhirnya, saat formasi pedang runtuh dan hancur, Namong Jun, yang mengendalikan formasi pedang, langsung terbalik. Kekuatan ilahi yang abadi di sekelilingnya hancur. Su Fang masih tenang. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia melewati formasi pedang yang hancur. Namong Jun, kamu jenius dan memang kuat. Namun, pada akhirnya, aku tetap menang. Maaf, segel abadimu adalah milikku. Aku juga ingin berhasil meninggalkan formasi asal bintang ini. Jangan terlalu sombong. Kamu hanyalah murid seperti semut. Tahukah kamu siapa aku? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dan aku dapat memanggil lebih banyak orang dan bertarung secara terbuka. Secara terbuka? Bukankah kita hanya bertarung secara terbuka? Saya, Namong Jun, tidak yakin. Saya tidak percaya Anda adalah tandingan saya. Kalau kamu tidak yakin, itu urusanmu. Kalau kamu tidak percaya, itu juga urusanmu. Aku hanya melihat hasilnya. Apalagi aku tahu bahwa segel abadimu akan menjadi milikku. Serahkan, aku akan memukulmu sampai kamu menyerahkannya. Kamu hanyalah murid biasa. Setelah Namong Jun didorong mundur, dia segera menstabilkan tubuhnya. Kekuatan ilahi yang abadi miliknya menghilang. Jelas bahwa setelah melawan Su Fang dengan seluruh kekuatannya, dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Namun, kecepatan Su Fang semakin meningkat. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, dia bisa menekan Namong Jun. Siapa yang berani menyakiti adikku? Tanpa diduga, suara agung tiba-tiba terdengar dari belakang Namong Jun. Ya, ketika Su Fang mendengarnya, dia tahu bahwa suara ini tidak sederhana. A yang imortal sangat mendominasi. Berikan padaku. Dia meningkatkan kecepatannya. Dalam waktu singkat, dia akan menggunakan kekuatan ilahi untuk merebut harta karun dari Namong Jun. Kamu masih berani menyerang. Suara mendesing. Tiba-tiba, pedang terbang roh primordial datang dari belakang Namong Jun. Ada banyak rantai di atasnya. Itu jelas merupakan serangan roh primordial yang menakutkan. Saudara laki-laki. Namong Jun tiba-tiba melompat. Dia bekerja sama dengan baik dengan pedang terbang roh primordial. Kekuatan ilahi Su Fang juga menjangkau dan berbenturan dengan pedang terbang roh primordial. Mereka bentrok, dan Su Fang didorong mundur. Pedang roh primordial Ki juga meledak. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa yang imortals yang luar biasa muncul. Mereka sebenarnya adalah tiga dewa surga abadi yang abadi. Selain itu, mereka semua adalah jenius yang tiada taranya di alam asal bintang. Yang di tengah tampak 60% mirip dengan Namong Jun. Jelas sekali bahwa mereka adalah saudara. Berlari. Melihat situasinya kurang baik, Su Fang langsung kabur. Suara mendesing. Namun, dua jenius surga abadi bahkan lebih cepat dan bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap, mereka terbang ke kiri dan ke kanan, menghalangi jalan Su Fang. Namong Jun sangat marah, tapi dia juga sangat senang. Dia memandang pria yang terlihat sangat mirip dengannya dan berkata, Saudaraku, orang ini tidak sederhana. Yang imortalnya sangat mendominasi. Kamu harus membalaskan dendamku. Aku ingin segel abadinya. Pria itu berkata dengan acuh tak acuh, kamu menindas adikku, dan kamu masih ingin pergi dengan selamat. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Saudara Siu, jika kamu mengalahkan murid ini, kamu juga bisa mendapatkan segel abadi. Kedua ahli yang menghalangi jalan berkata dengan malu-malu, bertindak seolah-olah masalah ini bukan urusan mereka. Namong Siu tiba-tiba menatap ke arah Namong Jun. Kamu juga tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan gua abadi. Bukankah kamu dikenal sebagai ahli gua abadi nomor satu di sekte ini? Saudaraku, orang ini aneh. Aku tidak bisa melawannya bahkan dengan kekuatan penuhku. Namong Jun seperti anak kecil, tidak berani berbicara keras. Kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih kuat. Aku, Namong Siu, adalah jenius nomor satu di alam asal bintang, tapi aku tidak akan meremehkan lawan manapun. Iya-iya, masih banyak hal yang harus aku pelajari dari kakak. Betapa hidup. Saat Namong Siu hendak menyerang setelah dikelilingi oleh beberapa ahli surgawi abadi, yang abadi tiba-tiba muncul. Tanpa diduga, yang imortal terbang dari samping, dan dia juga seorang ahli surgawi abadi. Saat dia melihat pemandangan ini, dia sepertinya tahu apa yang terjadi. Lalu, dia mencibir ke arah Namong Siu. Namong Siu, kamu juga seorang jenius yang tiada tarannya di alam asal bintang. Kamu telah lama menjadi salah satu dari sepuluh anak bintang abadi dalam kompetisi sepuluh ribu tahun ini. Namun, kamu bersedia bertarung melawan Dewa Gua dengan beberapa yang lain. Namong Siu menilai yang imortal laki-laki ini dan berkata dengan sopan, Li Yautian, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini juga tidak ada hubungannya dengan pavilion penentang abadimu. Bocah ini menindas adik laki-lakiku. Bagaimana aku bisa membiarkannya pergi? Selanjutnya, untuk babak penyisihan, menyerang murid gua abadi juga termasuk dalam aturan kompetisi. Li Yautian dari Immortal Devying Pavilion melihat sekeliling. Haha, lihat. Aku bukan satu-satunya di sini. Ada orang lain yang menyaksikan semua ini dari bayang-bayang. Kamu tidak perlu malu. Jika kamu benar-benar seseorang, kamu dapat menemukan ahli surgawi abadi untuk bertarung. Namong Siu ingin melindunginya sampai akhir. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Aku tidak menginginkan segel abadi miliknya. Aku hanya melampiaskan untuk saudaraku. Jika kamu ingin menonton, tonton saja. Jika aku melanggar aturan apapun, dengan sendirinya aku akan berhenti. 1004. Li Yautian dari pavilion penentang surga mencibir. Haha, kamu adalah ahli alam asal surgawi yang tiada taranya. Mengapa kamu harus menyerang gua abadi? Bukankah seharusnya para dewa gua menyelesaikan masalahnya sendiri? Aku tidak peduli dengan masalah orang lain, tapi di sini. Siapa? Siapa? Setelah Namong Siu selesai berbicara, auranya menjadi sombong. Dia mulai berjalan maju selangkah demi selangkah, seolah-olah itu adalah tanggung jawabnya untuk menangani gua abadi. Saudara Li, tonton pertunjukannya. Tiba-tiba, beberapa dewa yang muncul. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Li Yautian dari Celestial Devying Pavilion. Namong Siu tidak berhenti saat melihat mereka muncul. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya hari ini. Selain itu, beberapa dewa yang yang lewat berhenti untuk menonton pertunjukan ketika mereka melihat begitu banyak dewa surgawi berkumpul. Itu dia. Ada puluhan orang yang menonton pertunjukan tersebut. Salah satunya adalah seorang wanita. Dia adalah wanita dari tanah spiritual Ruoshui yang hampir menyerang Sufang. Meskipun dia hanya seorang Kev Immortal, di mata para jenius Celestial Immortal, wanita Kev Immortal ini memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka remehkan. Di mata semua orang, hanya Sufang yang tersisa. Dia adalah seekor domba yang akan dibunuh oleh Namong Siu. Banyak orang memandangnya dengan rasa kasihan dan simpati. Sedikit yang mereka tahu. Hati Sufang sedang kacau. Aku hanya tinggal satu poin lagi untuk mengumpulkan sepuluh poin dan menjadi putra bintang abadi. Mengapa mereka harus melawanku hanya dengan satu poin? Namong Siu adalah seorang jenius di alam asal surgawi. Dia mungkin ahli di level yang sama dengan di King Yue dari Huang Fudojo. Seorang murid surgawi ingin menyerangku. Kalau sudah begini, aku tidak akan menyerah. Yang terpenting, aku sudah menyelesaikan tujuanku dan mengumpulkan sembilan poin. Lalu bagaimana jika aku tidak bisa mendapatkan satu poin itu? Aku sudah melewati babak penyisihan. Sejak itu aku tidak bisa menjadi putra bintang abadi. Aku harus melawan murid dewa surgawi ini, Namong Siu. Aku ingin melihat seberapa besar jarak antara murid Celestial Immortal dan murid Kev Immortal. Jika aku tidak bisa menang, aku bisa memadatkan awan abadi dan pergi. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Sufang, yang tidak bisa pergi kemana-mana, terjebak di udara. Tiba-tiba, matanya menyipit. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Namong Siu. Mata para jenius di sekitarnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Mereka tidak dapat memahami motif murid Grotto Immortal. Sebaliknya, Namong Siu menghentikan langkahnya, dan kesombongan bawaannya tersulut. Berat, apakah kamu akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan segel abadi dan bersujud kepada saudaraku untuk mengakui kesalahanmu? Sufang tersenyum tenang dan berkata, sepanjang hidupku, aku tidak pernah mengakui kesalahanku. Aku bahkan harus bersujud pada lututku. Mengapa aku harus berlutut padamu? Kurang ajar, kamu berani bertindak sembrono di depan kakakku. Sebelum Namong Siu marah, Namong Jun, yang berdiri di belakangnya, menjadi marah. Jangan khawatir, apakah dia akan melompat. Nada suara Namong Siu sedingin es. Namong Jun, jika kekuatanmu sebesar mulutmu, kamu tidak akan meminta saudaramu untuk keluar. Momong-Momong, kamu, Namong Jun, masih lebih kuat dari banyak dewa gua alam sembilan dao. Sufang berbicara lagi, saya dari Huang Fudojo, seorang murid yang tidak berarti dan biasa-biasa saja. Tapi saya tidak mudah menyerah. Bahkan jika saya seekor semut, saya harus melawan. Wajah Namong Siu menjadi dingin. Kau membuatku marah. Entah aku membuatmu marah atau tidak, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Nasibku adalah dikalahkan olehmu. Kamu akan menginjak tubuhku dan mengambil segel abadiku. Karena itulah takdirku, kenapa aku tidak memilih untuk mengubahnya. Apapun yang terjadi, aku akan gagal. Dengan begitu, aku bisa mencobanya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, meskipun aku seekor semut, kenyataan bahwa aku berdiri di sini berarti aku juga bagian darinya. Dari kompetisi, jika kamu ingin membelas saudaramu, atau jika kamu menginginkan wajah, maka datanglah. Jika aku tidak cukup kuat, aku tidak akan bersuara. Aku sudah melihat banyak orang rendahan sepertimu. Jangan buang-buang waktu semua orang yang kalah tidak bisa mengubah nasibnya, apapun yang terjadi. Suara mendesing. Siapa yang mengira bahwa seorang murid agung Celestial Immortal, seorang jenius dari Star Origin Realm Heaven, akan mengabaikan tatapan semua orang dan secara terbuka menyerang Grotto Immortal. Sebenarnya, ini juga menunjukkan betapa kejam dan kejamnya hukum penanaman konstelasi Sembilan Surga. Tanpa kekuatan, seseorang hanya bisa ditekan seperti ini. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Namong Siu bergegas menuju Su Fang dengan momentum yang menghancurkan. Setelah Divine Aura yang immortal miliknya meledak, itu berubah menjadi gelombang mengejutkan Divine Aura yang panjangnya puluhan kaki. Selanjutnya gelombang tersebut dengan cepat berubah menjadi lautan. Lautan roh purba. Meskipun itu hanya samudera roh primordial, dapat dilihat betapa mengejutkannya roh primordial aura ilahi Namong Siu. Dia bertekad mengalahkan Su Fang untuk melampiaskan amarahnya. Aku baru saja melihat betapa luar biasa dia. Bisakah kamu mengatasi takdir ini? Kamu, yang berasal dari ritus Huang Fu Dao, memberiku perasaan bahwa kamu menyembunyikan kekuatanmu. Aku juga seorang Grotto Immortal, dan kamu juga seorang Grotto Immortal. Mari kita perjuangkan martabat kita. Mari kita perjuangkan sebuah tongkat dupa. Jangan mempermalukan Dewa Gua kami. Wanita Grotto Immortal dari Tanah Spiritual Ruoshui juga menarik perhatian beberapa murid laki-laki Celestial Immortal. Namun, pandangannya tertuju pada Su Fang yang ada di depannya. Ketika Su Fang menghadapi samudera aura ilahi yang kuat, dia tidak mundur ketakutan. Dia langsung merentangkan tangannya, dan aura mengejutkan melonjak ke dalam tubuhnya. Saat bertarung melawan ahli seperti itu, hasilnya akan ditentukan dengan satu gerakan. Segera setelah lautan aura roh primordialnya meletus, dia melihat Namong Jun mengubah lautan roh primordial menjadi sungai roh primordial yang begelombang. Dia menginjak sungai roh primordial dan mengendalikannya untuk menyerang dan melahap Su Fang. Seorang murid groto Immortal seperti dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun. Roh primordial api yang murni. Su Fang membentuk segel dengan serius untuk pertama kalinya. Dia tidak punya banyak waktu, dan dia tidak berharap untuk melawan ahli Celestial Immortal dalam formasi Star Origin. Untungnya, hanya ada beberapa lusin orang di sini. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, tidak banyak orang yang akan melihatnya. Merusak. Sungai roh primordial melonjak setinggi sepuluh kaki dan mengalir deras dengan raungan Namong Siu. Cici. Di sisi lain, Su Fang menjadi tenang dan membentuk segel. Tiba-tiba, dengan dia sebagai pusatnya, api roh primordial yang abadi menyala. Api sejati roh primordial. Aku tidak menyangka bahwa seorang groto imortal mampu mengolah api yang imortal. Ini adalah api sejati roh primordial yang hanya dapat dilahirkan ketika roh primordial telah mencapai puncak dan dikombinasikan dengan kemampuan ilahi. Jadi, itu sangat kuat. Namong Siu, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Para murid Celestial Immortal di sekitarnya semuanya tercengang. Sebelumnya, mereka semua bersimpati, tetapi sekarang mereka melihat betapa menakutkannya yang imortal milik Su Fang. Seperti yang diharapkan, Gadis dari Ruo Sui juga membuka lebar matanya yang berair. Roh menjungkir balikkan awan. Namong Siu menahan keterkejutannya dan mengendalikan sungai roh primordial. Seperti binatang roh primordial emas, ia membuka mulutnya ke arah api roh primordial yang terbakar. Formasi pedang roh primordial, bangkit. Su Fang segera menggunakan segel disintegrasi iblis secara diam-diam. Untuk menghadapi ahli Celestial Immortal ini, dia harus menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Bas-bas-bas. Di dalam api roh primordial yang terbakar, itu berubah menjadi formasi pedang roh primordial yang terbakar dan menyatu menjadi satu. Dengan serangan telapak tangan, ia menyerang sungai roh primordial yang menggigit dari atas. Adegan ini menarik perhatian semua orang. Salah satunya adalah seorang jenius tak tertandingi dari Star Origin World. Yang lainnya adalah murid groto imortal biasa dari balai pelatihan Huang Fu. Awalnya, tidak ada keraguan tentang pertarungan ini, tapi sekarang, hal itu menjadi tidak dapat diprediksi. Ledakan. Sungai roh primordial menghantam formasi pedang yang terbakar. Dampak yang mempesona membuat semua orang menyadari bahwa formasi pedang Su Fang sebenarnya menemui jalan buntu dengan kekuatan sungai roh primordial. Jenius sekali. Seorang murid gua abadi dari Aula Pelatihan Huang Fu. Sepertinya budidayanya belum mencapai alam dao ke-9 dari alam abadi gua. Sayang sekali tidak mudah untuk melihat budidaya yang imortal. Puluhan orang berseru kaget. Kamu, kamu, kamu. Formasi pedang terus meledak dari Su Fang yang dalam kondisi terbakar. Satu demi satu, mereka bekerja sama dengan formasi pedang di atas untuk mengatasi dampak sungai roh primordial. Gua abadi dan dewa surgawi secara terbuka menemui jalan buntu di depan banyak orang. Satu sisi terus-menerus mengaktifkan gelombang sungai roh primordial, sementara sisi lain terus-menerus membakar formasi pedang api sejati roh primordial. Sebelumnya, satu sisi kuat dan sisi lainnya lemah, tapi sekarang, mustahil untuk melihat siapa yang lebih kuat. Su Fang tiba-tiba mengangkat suaranya, Namong Siu, kamu jenius, dan aku hanyalah seorang groto imortal. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, bagaimana kamu bisa disebut jenius? Momo-ngomong, aku masih seorang murid biasa. Saya hanya pengikut baby Huangfu dari balai pelatihan Huangfu. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan pengikut seperti saya, Anda pasti akan dikalahkan oleh tuan muda saya jika Anda bertemu dengannya. Apa, kamu benar-benar pengikut playboy itu? Tanpa diduga, di atas sungai roh primordial, Namong Siu tiba-tiba bergetar. Kepalanya berdengung, dan dia terkejut dengan kata-kata Su Fang. Seorang pelayan. Seorang pengikut. Dia sangat marah sehingga dia mengendalikan sisa sungai roh primordial dengan kedua tangannya, membentuk kekuatan yang lebih melahap. Gelombang demi gelombang bergulir ke dalam formasi pedang, menghancurkannya. Namun, Su Fang juga terus-menerus membentuk segel. Formasi pedang ditambahkan ke dalamnya, membuat groto imortal yang imortal kecilnya tampak memiliki kekuatan tak terbatas. Setelah waktu sekitar setengah dupa, Namong Siu menggunakan sungai roh primordial terkuatnya, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Su Fang. Dia juga mulai membentuk formasi pedang. Ini tentang waktu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa baju besi emas yang mengejutkan tiba-tiba terbentuk pada yang imortal milik Su Fang. Pertahanan roh primordial mirip dengan armor ilahi janin daging. Kemudian, formasi pedang pembunuh bintang tujuh yang semua orang kenal terbentuk di langit. Namun, sebagian besar dibentuk oleh roh primordial. Kali ini, formasi pedang tiba-tiba menjadi berukuran seratus kaki. Ini. Dia, roh primordialnya, bagaimana bisa begitu kuat? Tidak mungkin, tidak mungkin. Itu benar-benar melampaui level groto imortal. Itu bahkan lebih kuat daripada sky imortal biasa. Adegan ini diluar dugaan semua orang. Mereka semua melebarkan mata saat melihat formasi pedang Su Fang yang berukuran seratus kaki di atas Namong Siu, yang sedang melepaskan formasi pedang. Oh. Su Fang menghela nafas lega. Api roh primordial di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak seperti seorang ahli yang pernah mengalami perubahan hidup. Chi. Tanpa diduga, dia tiba-tiba muncul di langit. Dia tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Namong Siu, tapi Namong Jun. Saudara laki-laki. Ketika Namong Jun muncul, kondisi Su Fang telah mencapai puncaknya. Begitu Namong Jun sadar kembali setelah berteriak minta tolong, telapak tangan Su Fang membentur dadanya. Weng-weng, Su Fang mengulurkan tangan dan mengambil segel dari tubuh Namong Jun. Keputus asaan Namong Jun mencapai puncaknya. Ini milikku. Ini milikku. Aku ingin menjadi putra bintang abadi. Ah. Di sisi lain, tangisan dan raungan menyedihkan Namong Siu berasal dari niat pedang roh primordial yang meledak dan runtuh di bawah formasi pedang. Sayangnya, Namong Jun menghilang saat dia menatap kosong ke arah Su Fang yang meraih segel abadi miliknya. Kengganan seperti itu. Mulai saat ini, Su Fang mungkin akan menjadi mimpi buruk Namong Jun selama sisa hidupnya. Langkah yang sangat kuat. Saya pikir dia akan mengambil kesempatan untuk berurusan dengan Namong Siu. Saya tidak menyangka dia akan menggunakan langkah cerdik seperti itu. Dia membuat Namong Jun lengah, mengambil segel abadi, dan menendang bocah itu pergi. Banyak ahli yang akhirnya mengerti. Tak satupun dari mereka memandang Su Fang dengan arogan. Itu karena Su Fang sama kuatnya dengan mereka. 1005. Kesuksesan. Saat ini, Namong Siu sudah tidak ada lagi di hati Su Fang. Dia juga tidak peduli dengan para jenius surgawi abadi itu. Yang ada hanya segel abadi di tangannya. 10 poin. Dia akhirnya mengumpulkan cukup poin. Mulai sekarang, menurut peraturan, dia telah melampaui semua orang di sini. Dia telah melompat dari formasi bintang asal keputera bintang abadi. Dia merasa segel abadi di tangannya seperti mimpi yang telah lama dia kejar. Itu sangat nyata, tapi setelah mendapatkannya, itu menjadi sangat kabur. Jenius sekali. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dari bayi Huang Fu itu. Dia benar-benar pengikut tuan muda Huang Fu itu. Aku tidak percaya. Di kejauhan. Dalam kabut surgawi, kultifator wanita dari tanah roh Ruoshui menyaksikan seluruh proses. Tatapannya menjadi lebih dalam saat dia menatap Su Fang sebelum dia segera berbalik dan terbang. Ledakan. Di tengahnya, energi pedang yang runtuh dan sungai Yuan Spirit tiba-tiba dihancurkan oleh Tinju dengan momentum harimau yang ganas. Kemudian, generasi jenius, Namong Siu, berjalan keluar selangkah demi selangkah dengan susah payah. Tidak ada sisa kekuatan Yuan Spirit di matanya, hanya Su Fang, yang melayang di depannya dengan ekspresi sedikit kesepian. Jenius dari Immortal Devying Pavilion, Li Yautian, juga bersiap untuk pergi bersama beberapa ahli lainnya. Melihat tatapan enggan itu, dia mencibir, Namong Siu, aku tidak mengira kamu akan mengalami hari seperti itu. Aku sudah bilang padamu untuk tidak menindas orang lain. Mereka tidak punya pilihan. Kamu pantas mendapatkannya. Enyahlah. Namong Siu sangat marah. Dia menyeret tubuhnya yang kelelahan, mengabaikan segalanya. Satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah Su Fang. Bocah busuk, aku, Namong Siu, belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Kemana aku harus lari? Menyingkirkan segel abadi, Su Fang berbalik menghadap Namong Siu. Kamu juga seorang jenius, orang yang memiliki kekuatan. Tapi aku hanya karakter kecil, tapi aku punya tulang punggung. Juga, jangan terlalu malu. Dalam keadaanmu saat ini, jika kamu melawanku lagi, aku menang, aku tidak melihatmu sebagai kakak seperguruanku. Aku akan sedikit menghormatimu. Aku bisa saja mengambil segel abadimu. Namong Siu tiba-tiba gemetar, seolah dia benar-benar ditakuti oleh Su Fang. Dia memadatkan aura dinginnya dan meningkatkan detak jantungnya. Kamu, kamu merampas segel abadi saudaraku dan menghancurkan masa depan cerahnya, namun kamu masih berbangga atas kemalangannya. Bagaimana aku bisa melepaskanmu begitu saja? Jika itu masalahnya, maka para pecundang lainnya telah kehilangan masa depan mereka. Menurutku itu menggelikan, para penggarap mengandalkan kerja keras mereka sendiri. Jika kamu tidak bisa menjadi putra bintang abadi, maka tidak bisakah kamu menjadi ahli dalam bidangnya. Masa depan. Ayo, kita tentukan pemenangnya. Tidak perlu melakukan itu. Kamu adalah seorang jenius di alam surgawi abadi. Aku tidak perlu bertarung denganmu sedemikian rupa. Apakah kamu takut? Namong Siu, aku hanya murid biasa. Aku tidak takut padamu, tapi... Sufang tiba-tiba muncul di depan Namong Siu dan para ahli lainnya yang menyaksikan. Tidak ada yang tahu bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini. Namong Siu terus melanjutkan. Tapi yang tidak dia duga adalah... Melihat Namong Siu mendekat, Sufang melambaikan tangannya dan meraihnya. Segel abadi terbang di depannya. Ada total 10 segel abadi, dan Sufang juga menembakkan segel abadi. 10 segel abadi. Menurut aturan, dia sudah menjadi putra bintang abadi. Peraturannya telah berubah kali ini. Tidak ada yang berani mendapatkan 10 poin, tapi kev imortal seperti dia telah melakukannya. Mata para jenius yang menyaksikannya terpaku pada Namong Siu. Namong Siu tiba-tiba mundur selangkah dan batuk setegup darah. Baru sekarang dia mengerti mengapa Sufang begitu tidak takut. Dia sebenarnya telah mengumpulkan 10 poin dan sudah menjadi putra bintang abadi. Kamu menggunakan masa depan saudaraku untuk ditukar dengan putra bintang abadi. Namong Siu menyeka darahnya dan menenangkan diri. Bagaimanapun, dia adalah murid surgawi abadi. Namun, cara dia memandang Sufang seperti penggiling daging yang berkedip-kedip dengan cahaya suram. Sufang melepaskan auranya dan memandang Namong Siu sekali lagi. Ini babak penyisihan, dan ini adalah formasi asal bintang. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Jika kamu ingin menimbulkan masalah bagiku di masa depan, aku bisa menemanimu kapan saja. Tapi untuk saat ini, aku menang tidak menemanimu. Panduan saluran. Sudenly, asuan duang envelopet Sufangs yang imortal. Hef, semoga berhasil. Namong Siu menangkupkan tinjunya ke arah Sufang. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan yang imortal milik Sufang benar-benar menghilang, meninggalkan para jenius surgawi abadi yang sedang berdiskusi. Di luar formasi asal bintang. Perkemahan balai pelatihan Huangfu. Saat ini, muridnya sudah tidak ada lagi, hanya beberapa ratus saja yang masih duduk bersilah. Sebagian besar yang lain sudah kembali ke belakang dan duduk. Kebanyakan dari mereka sangat lelah, dan beberapa dari mereka sudah melayang ke area level tinggi. Murid-murid tersebut berhasil memperoleh lima poin dan dapat mengikuti babak kedua. Beberapa ratus orang yang tersisa masih bertahan. Kebanyakan dari mereka berada di alam abadi surgawi, dan hanya sedikit dari mereka yang berada di alam abadi gua. Melihat mereka duduk bersilah, mereka semua berkeringat deras. Wuss! Saat ini, lebih dari 20 orang terbang dari formasi Star Origin dan area tingkat tinggi. Semuanya adalah anggota tingkat tinggi, dan beberapa murid yang bertanggung jawab atas formasi asal bintang juga terbang menuju balai pelatihan Huangfu. Adapun anggota tingkat tinggi balai pelatihan Huangfu, seperti Huangfu Duan dan Huangfu Yunhai, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa begitu banyak anggota tingkat tinggi tiba-tiba terbang ke arah mereka? Mereka buru-buru bergegas. Murid lainnya juga sangat bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ruang pelatihan di sekitarnya juga tertarik dengan pemandangan ini. Sekitar 50 hingga 60 anggota tingkat tinggi mencapai lebih dari ratusan murid. Sebelum anggota tingkat tinggi balai pelatihan Huangfu mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka tiba-tiba melihat ke arah Sufang, yang sedang duduk bersilah. Berdengung. Pada saat ini, beberapa dewa yang muncul dari formasi asal bintang. Mereka adalah ahli yang melindungi yang imortal milik Sufang. Setelah membentuk segel tangan dan menggunakan kekuatan formasi, yang imortal Sufang segera kembali ke tubuh aslinya, dan yang imortal tingkat tinggi kembali ke formasi. Nyaman, Sufang merasakan kenyataan, tetapi saat ini, dia sangat lelah. Bagaimanapun, yang imortal telah lama keluar dari tubuhnya, bahkan seorang ahli pun akan kelelahan. Seorang lelaki tua yang berasal dari kam tingkat tinggi memandang Sufang, dan dia tampaknya memiliki status yang sama dengan Qiyuran Zheng. Dia memandang semua orang. Ketika semua orang melihat dia akan berbicara, mereka semua terdiam. Orang tua itu berkata, kakak senior dan kakak muda, setelah pengawasan dan konfirmasi para murid dalam formasi, muridmu Huangfu Shaoying telah berhasil mengalahkan 10 murid dan mengumpulkan 10 poin. Dia adalah satu-satunya murid dalam kompetisi tahun ini yang mendapatkan 10 poin di babak penyisihan dan menjadi putra bintang abadi. Benar-benar. Huangfu Duan, Huangfu Yunhai, dan anggota tingkat tinggi balai pelatihan Huangfu lainnya, termasuk murid jenius Huangfu Xiao Xiao, semuanya terkejut. Mereka semua memandang Sufang. Di bawah tatapan semua orang, Sufang berdiri dengan gemetar, hampir pingsan. Dia sangat lelah dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memberi hormat kepada semua orang. Dia jelas-jelas berpura-pura, dengan budidaya roh primordialnya, dia bisa langsung kembali ke keadaan sebelumnya. Dia hanya tidak ingin anggota tingkat tinggi mengetahui bahwa dia terlalu luar biasa. Huangfu Yunhai tiba-tiba memuji, bagus, bagus. Saya tidak menyangka bahwa murid pertama yang dipromosikan langsung menjadi putra bintang abadi berasal dari aulah pelatihan kami. Kalian terus bertanggung jawab. Aku akan membawanya menemui para tetua tingkat tinggi. Tidak ada yang menyangka bahwa putra bintang abadi akan lahir secepat ini. Orang tua itu mengucapkan beberapa patah kata kepada semua orang. Kemudian, dia memimpin selusin ahli dan dua di antaranya mendukung Sufang. Di depan banyak orang, mereka langsung membawa Sufang ke kam tingkat tinggi. Pada saat ini, banyak murid yang menilai Sufang. Sialan, dia adalah putra bintang abadi, seorang murid elit. Jika kita ingin menyingkirkannya, kita harus mengeluarkan lebih banyak energi. Huangfu Yunhai, apakah kamu bahagia sekarang? Kamu harus menyingkirkan anak angkatku. Anggota tingkat tinggi dari balai pelatihan Huangfu meninggalkan depan formasi bintang asal dan mendiskusikan Sufang. Orang lain juga sedang menatap Sufang. Itu adalah Huangfu Yunhai. Dia tidak mengatakan bahwa Sufang adalah seorang jenius, tetapi dia sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan Sufang di masa depan. Di bawah pengawasan semua orang, Sufang terbang di atas formasi asal bintang di bawah perlindungan anggota tingkat tinggi, menarik perhatian semua jenius yang telah melewati babak penyisihan. Mereka semua mendiskusikan siapa murid yang luar biasa ini. Di atas anggota tingkat tinggi aula pelatihan Huangfu, penatua junior Qiyu Ranzeng, dan beberapa lelaki tua lainnya juga mengamati Sufang, yang secara bertahap terbang di atasnya. Junior magang saudara Qiyu, saya tidak berpikir bahwa Ritus Dao Anda akan menghasilkan bibit yang bagus dalam 10 ribu tahun terakhir. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan sepasang mata yang menggelegar. Tatapannya yang dominan dipenuhi kekaguman pada Sufang. Anak ini adalah Huangfu Sao Ying. Sejak awal pengujian internal, penampilannya luar biasa. Anggota tingkat tinggi aula pelatihan diam-diam memperhatikannya. Qiyu Ranzeng sangat sopan kepada lelaki tua bermata tajam itu. Dia berkata perlahan, hanya saja aku tidak pernah menyangka anak ini memiliki potensi sebesar itu dan begitu luar biasa dalam formasi asal bintang. Dalam 10 ribu tahun terakhir, dia satu-satunya di sekte kita yang menjadi putra bintang abadi di alam abadi gua. Dia bibit yang bagus. Orang tua dengan mata yang menggelegar terus memuji anggota tingkat tinggi di sekitarnya. Sambil memuji, beberapa anggota tingkat tinggi juga mengatakan bahwa Sufang adalah seorang kultifator yang telah melampaui levelnya. Segala macam pujian tidak ada habisnya. Di bawah bimbingan para anggota tingkat tinggi, Sufang bahkan melihat bayi Huangfu di antara para jenius yang lolos ke kompetisi. Dia juga melihat gadis dari tanah spiritual Ruoshui yang hampir menyerangnya sebelumnya. Qi Yanxi. Begitu dia mendarat, Sufang tidak punya waktu untuk melihat anggota tingkat tinggi. Sebaliknya, dia tertarik pada seorang pria berambut merah panjang di antara murid elit di belakang mereka. Setelah diam-diam meliriknya, dia terus berjalan maju bersama anggota tingkat tinggi. Begitu dia melihat Qi Yuran Zheng, Sufang membungkuk padanya terlebih dahulu. Qi Yuran Zheng sangat memuji Sufang. Setelah beberapa saat, dia memperkenalkannya kepada lelaki tua itu dengan mata yang berbinar-binar, ini adalah tetua hukuman sekte kami. Anda bisa memanggilnya Tetua Chi. Salam, Penatu Chi. Dia segera membungkuk pada lelaki tua itu dengan mata yang menggelegar. Tidak heran orang ini begitu sombong dan tegas. Ternyata dia adalah Penatua Hukuman. Dan Qi Yuran Zheng hanyalah seorang tetua kecil di dojo. Penatu Chi ini pastilah seorang Penatua resmi yang memiliki kekuatan besar. Penatu Chi mengangguk, orang-orang muda sangat energi. Kulit dan rambutmu merembes dengan kisejati dari Istana Bintang dan Ki Dunia yang sangat murni. Ini menunjukkan bahwa kamu telah bekerja keras untuk mengembangkan seni fase kecil sekte kami untuk mendapatkan pencapaian yang begitu cemerlang. Sufang adalah wajah yang asing di depan anggota tingkat tinggi, saya tidak berbakat. Saya hanya berada di alam abadi gua. Jika bukan karena pengasuhan nona huangfu dan perhatian Penatua Qiyu, saya tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Ini semua berkat sekte. Saya akan berkultifasi lebih rajin di masa depan dan melakukan yang terbaik untuk sekte di masa depan. Xiao Fei memang memiliki sepasang mata yang tajam. Berbicara tentang Xiao Fei, menurutku dia akan memasuki dunia baru. Meskipun Penatua Qi terlihat sombong dan tidak suka tersenyum, nada suaranya sekarang sangat ramah. Qiyu Ranzeng membungkuk kepada Penatua Qi, selanjutnya, saya akan membiarkan Xiao Ying menjadi putra bintang abadi terlebih dahulu dan memilih Dojo. Itu bagus. Anak muda dengan potensi dan kerja keras seperti itu pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Penatua Qi setuju. Dia memerintahkan orang-orang untuk melindungi Qiyu Ranzeng dan membawa Sufang ke belakang. Di antara para petinggi di sekitarnya, ada juga ahli dari Huang Fu Dojo. Mereka semua memandangi si jenius yang tiba-tiba muncul, sama mempesona seperti mata bijaksana. Ketika mereka sampai di belakang, Qi Yu Ranzeng tiba-tiba menyuntikkan aliran mana ke tubuh Sufang. Dia ingin membantu Sufang pulih dan membiarkannya duduk terlebih dahulu. Saya pikir dia adalah salah satu bibit yang sering dibicarakan dan akan mendapat perlakuan khusus dari sekte tersebut. Ya, saya tidak menyangka dia menjadi murid yang tidak dikenal. Orang ini memang berbakat. Dia terlihat sangat biasa, tapi dia tidak sederhana. Dia masih sangat muda dan tingkat kultifasinya tidak tinggi, tapi dia memiliki pikiran yang tenang. 1006. Tidak jauh dari situ, para murid elit dan puluhan orang yang bersama Qi Yanzi juga sedang mendiskusikan Sufang. Sufang merasakan bahwa orang-orang ini tidak berada di alam surgawi abadi, tetapi telah melampaui alam abadi surgawi. Terutama Qi Yanzi, yang berani bersaing dengan Dai Yi dan memperjuangkan benih api eksotis bersama para ahli di dataran api kesepian dunia astral Huang Z. Orang-orang ini pasti jauh melampaui alam abadi surgawi. Mereka adalah elit. Melihat murid-murid ini, Sufang beristirahat sambil menyerap kekuatan Dharma dari Qi Yuzhan Zeng. Qi Yuzhan Zeng juga memberinya banyak pil esensi abadi kelas menengah. Di depan banyak orang, Sufang juga mulai menelan pil esensi abadi. Saat ini, Qi Yuzhan Zeng dan beberapa petinggi dari Huangfu Dojo mendatangi Sufang. Qi Yuzhan Zeng berkata, Sao Ying, kamu memang jenius. Dari pengujian internal Dojo hingga babak penyisihan, potensimu telah ditunjukkan kepada semua orang. Kamu telah membuat nama Dojo kami terkenal. Kamu juga orang pertama dalam sejarah untuk menjadi anak bintang abadi dengan budidaya alam abadi ganda. Selanjutnya, Anda akan memilih sekte dan dianugerahi gelar anak bintang abadi. Anda juga akan menjadi murid elit, tetapi ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Tolong beri saya pencerahan, Penatua Qiyu. Sufang menganggup dengan rendah hati. Sekte kami dibagi menjadi tiga Dojo besar, yang biasa disebut Dojo Dao Luar, yang elit disebut Dojo Dao Dalam. Terakhir, ada Dojo khusus, yang diperuntukkan bagi para murid elit. Dari murid nominal, mulailah berkultivasi di Dao Dojo Luar. Melalui budidaya, mereka dapat menunjukkan potensi mereka dan kemudian memasuki Dojo Dao Dalam. Sejauh mana mereka dapat melangkah dan apakah mereka dapat memasuki Dojo khusus tergantung pada potensi dan kontribusi mereka terhadap sekte itu. Aula pelatihan Huangfu hanyalah ruang pelatihan eksternal, tetapi murid-murid yang keluar dari sini semuanya adalah anggota balai pelatihan Huangfu. Ruang pelatihan internal juga berbeda dengan ruang pelatihan eksternal. Yang ada hanya ruang pelatihan, dan murid tidak diperbolehkan untuk bertukar identitas. Bahkan jika Anda menjadi Penatua di masa depan, atau salah satu murid istimewa itu, Anda akan tetap menjadi anggota balai pelatihan Huangfu. Kuil Dao internal sangat berbeda dengan kuil Dao eksternal. Di kuil Dao eksternal, Anda dapat mengembangkan seni energi dan kemampuan ilahi. Namun di kuil Dao internal, Anda dapat mengembangkan segala macam kemampuan luar biasa. Misalnya, Anda dapat meramu pil, menempa peralatan, mengatur formasi mantra, menilai harta karun, mencari harta karun, kemampuan ilahi, seni energi, dan seni roh langit dan bumi. Itu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah Anda tertarik dengan salah satu aspek itu? Jika tidak, kamu bisa pergi ke kuil Dao lain. Nada suara Kyuran Zheng penuh kekhawatiran. Meskipun Su Fang tampak terkejut, dia sebenarnya sudah memikirkan masalah ini sejak lama. Ini karena ketika dia memasuki konstelasi sembilan surga, dia sudah menentukan tujuannya. Kuat. Dia memiliki dasar yang kuat, dan datang ke dunia luar dengan tujuan menemukan Seng Changsheng dan mengambil kembali bagian ketiga dari roh magis energi ungu. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara untuk menyatu dengan roh Ki Dharma ungu di lengan kanannya. Dia harus berusaha untuk menyatu dengannya sampai batas tertentu di masa depan. Kemudian, dia dapat menggunakan sebagian besar roh Ki Dharma ungu di lengan kanannya untuk merasakan keberadaan roh Ki Dharma ungu ketiga. Ini akan memudahkan untuk mendapatkannya di masa depan dan menggabungkannya dalam waktu singkat. Karena itu, dia ingin pergi ke alam saku misterius pemurnian harta karun. Melihat Kyuran Zheng, matanya bersinar penuh hormat. Jika kuil taoisme tidak memiliki pengaturan khusus, maka saya akan pergi ke kuil dao pemurnian harta karun dan fokus pada kuil dao pemurnian harta karun. Cerdik. Jawaban seperti itu membuat Kyuran Zheng mengungkapkan senyuman terkejut dan puas. Dia mengelus jenggotnya. Alam rahasia pemurnian harta karun dikenal sebagai alam rahasia pemurnian harta karun. Pandai besi sangat populer di dunia luar, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar berkultivasi di sana, dan mereka yang bisa menjadi Grandmaster pemurnian harta karun bahkan lebih sedikit lagi. Itu bagus bahwa kamu memiliki ambisi seperti itu. Kuil taoisme juga menganggap bahwa setiap anak bintang abadi yang lulus kompetisi akan memasuki salah satu alam rahasia untuk dikembangkan. Tapi aku tidak menyangka bahwa anak bintang abadi yang pertama adalah kamu. Karena kuil taoisme telah mengaturnya, maka saya adalah murid kuil taoisme. Su Fang sangat pendiam. Tetapi setelah dipikir-pikir, jika kamu benar-benar bisa menjadi Grandmaster di kuil dao pemurnian harta karun, maka itu akan menjadi kontribusi bagi kuil daois. Kuil daois menghormati ambisi setiap murid. Karena hatimu terfokus pada pemurnian, maka saya akan pergi ke alam rahasia pemurnian harta karun. Setelah Anda masuk, Anda harus memiliki ambisi untuk menjadi kuil dao pemurnian harta karun Grandmaster. Murid akan tetap fokus pada kuil taoisme. Pemurnian bisa menunggu. Untungnya, selalu ada beberapa murid yang telah memasuki alam rahasia senjata harta karun untuk belajar cara menempa senjata. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang pernah melakukannya. Mampu menjadi terkenal di alam rahasia senjata harta karun dan menjadi jenius dalam menempa senjata. Murid itu bodoh, tapi saya yakin kerja keras bisa menebusnya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengajakmu menemui orang-orang di alam rahasia pemurnian harta karun. Jimat ini berisi informasi tentang para murid yang berkultivasi di alam rahasia pemurnian harta karun. Setelah Anda masuk, bergaullah dengan baik dengan mereka. Aku juga akan meminta mereka untuk bekerja sama denganmu dan menjagamu. Terima kasih, Penatua Kiyu. Terlepas dari apakah Penatua Kiyu benar-benar berpikir dari sudut pandangnya atau tidak, Su Fang segera membungkuk. Setelah beberapa saat, kompetisi penghapusan formasi asal bintang telah berakhir, dan mereka sedang mempersiapkan kompetisi arena. Dan semua ini tidak ada hubungannya dengan Su Fang. Dia sudah menjadi anak bintang abadi. Mulai saat ini, dia telah melampaui sebagian besar murid biasa di Huangfu Hao dan menjadi murid elit. Kiyu Ran Zeng membawa dia dan beberapa petinggi di Kuil Daois Huangfu ke belakang area tingkat tinggi. Su Fang juga berjalan melewati Cianzi dan para jenius lainnya. Entah kenapa, Su Fang merasa Cianzi memandangnya secara berbeda. Mungkinkah dia mengetahui bahwa dialah orang yang mengirimkan pesan kepadanya di Silent Flame Plains? Jika murid ini bergabung dengan Kuil Daois Roh Bumi kita, dia mungkin tidak akan bisa. Tubuhnya terlalu lemah, dan dia hanya berada di alam abadi Gua Daoganda. Alam abadi Gua Daoganda. Dalam ingatanku, belum pernah ada anak bintang abadi tingkat rendah seperti itu. Formasi asal bintang terutama bergantung pada budidaya yang abadi. Alam yang abadi anak ini melampaui orang biasa. Tubuh fisik dan basis budidayanya lemah. Jika dia bergabung dengan Kuil Daois formasi pedang kami, dia mungkin akan menjadi Grandmaster formasi pedang di masa depan. Itu belum tentu benar. Saat ini dia kelihatannya enak, tapi siapa yang tahu kalau dia tidak akan berguna di masa depan. Para murid elit di sekitarnya tidak menyembunyikan pandangan mereka. Mereka menilai Su Fang, seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Berbagai perbincangan terus tersebar tanpa tabu sedikitpun. Su Fang mendengarnya dengan jelas dan memahami bagian dalam Kuil Daois dengan lebih baik. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak Kuil Daois. Murid ini tidak berasal dari Kuil Daois yang sama, tetapi jubah mereka semuanya memiliki simbol dari sembilan Kuil Daois. Kaka senior Luan. Di bawah perhatian banyak murid elit. Qiyuran Zheng memimpin Su Fang melewati kelompok murid elit. Di belakang mereka ada puluhan lelaki tua. Aura dan basis kultivasi mereka semuanya berada pada level Qiyuran Zheng. Semua orang mengepalkan tangan mereka ke arah Qiyuran Zheng. Setelah dia membalas salamnya, dia membawa Su Fang ke seorang lelaki tua kurus. Tingginya sekitar 1,7 meter dan mengenakan jubah polos. Ketika lelaki tua ini sedang berbicara dengan Qiyuran Zheng, lengan kanan Su Fang merasakan bau Qiyungu hamil besar yang keluar dari tubuh lelaki tua itu. Orang tua bermarga Luan memiliki bau Qiyungu hamil besar. Su Fang segera meminta nasihat Luo. Luo selalu ada. Dia tidak akan tertidur. Dia berkata dengan lemah, orang ini adalah ahli pemurnian. Tugas utamanya adalah menyempurnakan senjata. Seiring berjalannya waktu, dia akan bersentuhan dengan lebih banyak harta. tubuhnya secara alami akan terkontaminasi dengan Qiyungu hamil besar. Dia mungkin ingin mengendalikan Qiyungu hamil besar. Tapi saya melihat hanya ada sedikit Qiyungu hamil besar di tubuhnya. Itu tidak setingkat Anda. Su Fang terkejut, Luo. Kamu luar biasa. Kamu bisa melihat tubuh lelaki tua itu begitu cepat. Saya memiliki kemampuan khusus. Yang abadi saya juga tidak biasa. Selain itu, saya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia paling banyak adalah seseorang yang telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun. Namun dia juga memiliki area di mana saya kurang. Itu adalah pemurnian senjata. Orang ini adalah ahli pemurnian. Anda dapat mengikutinya tanpa khawatir. Ya, dia tidak menyangka lelaki tua bermargaluan ini menerima pujian seperti itu dari Luo. Begitukah, Huang Fu Sao Ying? Qiyuran juga mengobrol baik dengan lelaki tua bermargaluan. Pada saat ini, ketika Su Fang sadar kembali, lelaki tua bermargaluan menilai Su Fang untuk pertama kalinya mampu menjadi anak bintang abadi di Gua Alam Abadi dan Alam Abadi, dia memang memiliki potensi. Tetapi Saudara Mudakiyu, Anda telah memberikan murid seperti itu dengan kemampuan melampaui alam kepada saya. Dojo Anda juga bersedia memberinya ruang yang lebih baik untuk berkembang. Memperbaiki senjata sangat membosankan dan menjemukan. Saya telah berkomunikasi dengan murid ini sebelumnya. Dojo juga memiliki pengaturan untuknya, tetapi dia bersikeras memasuki alam rahasia harta karun untuk menjadi pemurni. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dojo harus mendukung keinginan murid manapun. Kakak Senior Luan, mulai sekarang, Sao Ying akan bergabung dengan Dojo Mu. Qiyuran menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua bermarga Luan dan memperkenalkannya pada Su Fang. Orang ini disebut Guru Surgawi Luan, seorang tetua dari alam rahasia pemurnian harta karun. Tentu saja, dia juga salah satu ahli penyulingan di seluruh konstelasi sembilan surga. Bahkan di dunia lain, dia adalah ahli pemurnian yang diketahui semua orang. Banyak harta karun di konstelasi sembilan surga berasal dari orang ini. Guru Surgawi Luan mengambil token murid dari Su Fang di depan Qiyuran. Keduanya memadatkan pola yang sebenarnya dan menambahkannya ke token murid. Ketika token itu kembali ke sisi Su Fang, jubah bintangnya langsung menjadi lebih luas dan berbeda dari sebelumnya. Ada banyak awan berbeda di atasnya. Itu membuat Su Fang merasa seolah-olah dia telah menjadi tuan muda dari keluarga bangsawan. Jubah bintang ini membuatnya sukses besar dan juga mewakili identitas alam rahasia harta karun sebagai murid elit. Sejak saat itu, Su Fang berkultivasi di alam rahasia harta karun. Tentu saja, dia juga seorang murid dari Huang Fu Dojo. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya yang mirip jubah bintang Su Fang tiba-tiba berjalan mendekat. Dia juga seorang murid elit dari alam rahasia harta karun dan juga dari Huang Fu Dojo. Su Fang segera menyatu dengan jimat yang diberikan Qiyuran padanya. Setelah menyatu dengannya, dia mengetahui bahwa orang ini bernama Huang Fu Jue dan merupakan murid klan Huang Fu. Setelah Huang Fu Jue dibawa, dia praktis membungkuk kepada guru surgawi Luan. Guru surgawi Luan menyuruhnya membawa Su Fang ke alam rahasia harta karun terlebih dahulu. Setelah keluar dari area tingkat tinggi, Qiyuran tiba-tiba memanggil Huang Fu Jue. Huang Fu Sao Ying adalah salah satu dari kami. Anda harus mendukungnya dengan baik di alam rahasia harta karun agar dia dapat cepat beradaptasi. Murid mengerti. Penatua Qiyu, jangan khawatir. Karena dia adalah anggota keluarga saya, saya pasti akan mendukungnya, jawab Huang Fu Jue. Dia segera membawa Su Fang keluar dari puncak bintang abadi. Saat ini, mereka tidak lagi berada di sembilan dojo besar, tetapi mereka masih berada di dojo luar. Awan abadi berputar di langit. Su Fang tiba-tiba membungkuk pada Huang Fu Jue. Magang senior saudara Jue, aku harus merepotkanmu di masa depan. Kamu dan aku sama-sama murid klan Huang Fu. Jika ada apa-apa, katakan saja padaku. Aku pendatang baru, jadi tentu saja aku akan mengikuti senior perintah saudara magang. Kata-katamu sangat enak didengar. Karena kamu telah mengatakannya, dan perintah Penatua Qiyu, secara alami aku akan menjagamu dengan baik di alam rahasia harta karun. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Rasa superioritas Huang Fu Jue tiba-tiba muncul. Di depan Su Fang, dia seperti seorang Penatua. 1007. Huang Fu Jue adalah keturunan sejati dari garis keturunan Huang Fu. Dia telah lama menjadi salah satu putra bintang abadi dan telah bergabung dengan dunia rahasia benda harta karun untuk berkultivasi. Melihat Su Fang bertindak begitu sopan, dia terus memimpin Su Fang lebih jauh ke dunia rahasia. Lambat laun, mereka mencapai keheningan yang mematikan. Elder Qiu benar, Anda dan saya sama-sama berasal dari klan Huang Fu, dan kita berasal dari sekte Dao yang sama. Karena kita telah sampai di dunia rahasia benda harta karun, tentu saja kita harus menjaga satu sama lain. Huang Fu Jue perlahan melihat ke depan. Alam rahasia pemurnian harta karun adalah tempat mistis yang tak tertandingi di dalam sekte Dao batin. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar harta sekte tersebut berasal dari alam rahasia pemurnian harta karun. Ada puluhan ribu murid batin, dan beberapa dari mereka terkenal di seluruh dunia. Harta yang mereka sempurnakan sangat populer. Sekte Huang Fu Daoku memiliki kekuatan yang cukup besar di sini. Sebagai pendatang baru, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di sini tanpa seseorang yang menjagamu. Saudara magang junior akan mendengarkan saudara magang senior di masa depan, kata Su Fang jujur. Dia tidak punya banyak pendapat. Dia punya harapan. Dia mengira bahwa murid sekte Huang Fu Daoku yang berkultivasi di alam rahasia pemurnian harta karun semuanya akan menjadi jenius seperti Cian Xi. Tapi Huang Fu Jue ini hanya memberinya perasaan bahwa dia adalah seorang ahli. Dia tidak sekuat Cian Xi. Huang Fu Jue tidak memiliki aura mendominasi. Jika dia seorang ahli, mungkin dia benar-benar bisa membantunya. Selain itu, dia juga tahu bahwa alkimia dan penempaan senjata sangat sulit untuk dikuasai. Hanya satu dari seribu orang yang bisa menjadi Grandmaster Alchemist. Semua ini membutuhkan bakat dan kerja keras. Tak satupun dari mereka mungkin kekurangan. Huang Fu Jue membawa Su Fang lebih dalam kesembilan sekte Dao. Awan di kejauhan terbelah, dan Huang Fu Jue melanjutkan, berkultivasi di sekte Dao bagian dalam tidak semudah berkultivasi di sekte Dao bagian luar. Murid dari alam rahasia benda harta harus memurnikan harta dalam jangka waktu tertentu. Bahkan jika itu di bawah standar, kami masih harus memperbaikinya. Kami sering keluar untuk mencari semua jenis bahan, dan kami juga pergi ke alam abadi agung untuk berpartisipasi dalam semua jenis konvensi penilaian harta karun. Kakak senior Jue jelas bukan murid biasa di alam harta karun. Tentu saja. Bagaimanapun juga, aku adalah murid elit. Namun, aku masih jauh dari sosok yang benar-benar kuat. Hampir semua murid di wilayah rahasia pemurnian harta karun adalah laki-laki. Ada juga beberapa murid perempuan. Sebagian besar yang jenius adalah murid laki-laki. Mereka telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun. Mereka sangat kuat sehingga mereka sudah dapat memurnikan harta sihir untuk diri mereka sendiri. Kakak senior, apakah kamu mengatakan bahwa alam rahasia artefak berharga memiliki puluhan ribu murid? Ya, ada banyak orang. Di depan adalah alam void dojo bagian dalam. Setelah melewati alam void yang tampak seperti reruntuhan mati, Anda akan mencapai dojo bagian dalam. Tidak banyak pemandangan di sana, itu semua adalah reruntuhan saman kuno. Dojo bagian dalam dibangun di kedalaman reruntuhan ini dalam formasi yang tak terhitung jumlahnya. Oh, mengikuti petunjuk Huangfujue, memang tidak ada gunung atau sungai di depannya. Seolah-olah mereka telah meninggalkan dojo konstelasi 9 surga dan kembali ke kehampaan reruntuhan alam. Begitu mereka memasuki kehampaan ini, ada kekuatan belenggu kehampaan yang menakjubkan. Rasanya seperti ini untuk mencegah murid luar memasuki dunia batin. Jika bukan karena Huangfujue, Sufang tidak akan mampu melintasi alam hampa ini. Untungnya, dengan pengingat Huangfujue, dia segera mengaktifkan token di pinggangnya. Dia tidak menyangka token itu memancarkan kekuatan pelindung yang mencegahnya dari belenggu. Selain itu, ada kekuatan penuntun di kedalaman kehampaan di depan. Itu mungkin adalah lokasi alam harta karun. Seperti yang dia duga, dalam waktu singkat, mereka memasuki kedalaman alam hampa. Tampaknya mereka jauh dari dojo, tetapi distorsi kehampaan tiba-tiba menyapu dan menyedot Sufang dan Huangfujue ke dalam formasi yang terdistorsi. Astaga! Dalam sekejap, Sufang merasa pernapasan dan belenggunya telah kembali normal. Formasi di depannya melompat, seolah-olah dia telah kembali ke dunia nyata dari ilusi. Jika dilihat lebih dekat, tidak ada hutan di sekitarnya. Ada gunung, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di pegunungan. Bebatuan gundul berdiri tegak di kehampaan yang dingin. Ini adalah reruntuhan kehampaan di luar dojo, tetapi Sufang merasakan belenggu alami dari kehampaan tersebut. Tampaknya tempat ini dilindungi oleh formasi tak kasat mata. Huangfujue menunjuk ke depan, ini adalah alam misterius pemurnian harta karun, dibangun di reruntuhan kehampaan alami jauh di dalam dojo. Beberapa gunung, lembah, dan puncak terpencil di depan kita adalah tempat puluhan ribu murid biasanya memurnikan dan mengolah. Ayo terbang! Setelah perkenalan, Huangfujue naik ke udara. Keduanya secara bertahap terbang menuju pegunungan besar yang terpencil di depan mereka pada ketinggian 10 kaki. Ada reruntuhan di sekelilingnya, kesederhanaan dunia yang luas tersaji di hadapan mereka. Segera, di depan pegunungan, mereka melihat lembah di antara pegunungan, serta puncak yang berdiri tegak di pegunungan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, membuat mereka hanya menghormati alam. Lembah-lembah ini adalah tempat di mana setiap orang biasanya beristirahat dan bermeditasi. Puncak-puncak tersebut memiliki kolam roh artefak surgawi di dalamnya. Disanalah mereka menyempurnakan senjata mereka. Jika kamu perlu menyempurnakan senjata, mempelajari banyak pengetahuan, dan mengamati murid-murid lain yang menyempurnakan senjata, kamu harus melakukannya pergi ke sana. Kolam roh artefak surgawi. Banyaknya puncak yang berdiri tegak di pegunungan ternyata menjadi tempat pemurnian senjata. Setelah perkenalan Huang Fu Jue, sudah ada gerakan di lengan kanannya. Dia tidak perlu merasakannya untuk mengetahui bahwa Ki Ungu purba dari alam misterius pemurnian harta karun sedang menarik roh Dharma Ki Ungu. Selain itu, roh Valet Ki Dharma terus berdengung, namun gerakannya ditekan. Jika tidak, lengan kanannya pasti sedang bergerak sekarang. Lembah di sebelah kiri adalah tempat sebagian besar murid Huang Fu Dojo beristirahat. Aku akan mengajakmu berjalan-jalan dulu, lalu kita akan pergi ke kolam roh artefak surgawi untuk menemui saudara-saudara magang senior itu. Huang Fu Jue membawa Su Fang ke kiri. Mereka semakin dekat ke sebuah lembah. Segera, hal itu menjadi nyata. Di depan mereka ada sebuah lembah dengan bebatuan aneh. Itu tidak memiliki pemandangan indah seperti lembah biasa. Itu seperti lembah berbatu yang terbentuk akibat ledakan. Ada beberapa gua di tebing yang tidak terbentuk secara alami. Setiap gua disegel oleh suatu formasi, dan setiap gua dipisahkan oleh jarak tertentu. Dilihat dari sini, lembah itu penuh dengan gua tempat semua jenis murid bercocok tanam. Itu sangat spektakuler. Melihat keluar lembah, ada puncak budidaya yang megah. Su Fang datang ke sini seolah-olah dia datang ke gurun. Melihat lembah yang hancur, ada bebatuan dan tebing dingin di mana-mana. Itu benar-benar tidak terlihat seperti dojo. Satu-satunya hal yang memuaskan adalah energi spiritual langit dan bumi di sini beberapa kali lipat dari Huang Fu Dojo. Itu adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Luo tiba-tiba berkata, dari sini, kita dapat melihat bahwa konstelasi sembilan surga layak disebut sebagai kekuatan besar. Seringkali, dojo budidaya kekuatan nyata memiliki kondisi yang keras dan mendekati sifat yang paling nyata. Para murid benar-benar dapat melakukan kontak dengan langit dan bumi dan mengembangkan kekuatan langit dan bumi. Untungnya, saya telah melangkah ke alam abadi gua. Saya rasa tidak ada satupun murid di sini yang merupakan dewa gua. Dalam lingkungan seperti itu, untungnya, saya dapat dengan cepat beradaptasi dengan alam abadi gua. Setelah mengobrol dengan Luo, dia mengikuti Huang Fu Jue dan terbang melewati lembah. Ada gua yang disegel oleh formasi di kedua sisinya. Tidak ada murid yang berkeliaran di luar. Dari waktu ke waktu, beberapa murid akan terbang turun dari pegunungan sekitarnya dan memasuki gua-gua di sekitarnya. Tidak ada yang berbicara dengan Huang Fu Jue. Lihat, hampir semua gua di lembah adalah murid Huang Fu Dojo kita yang telah berhasil menjadi putra bintang abadi dan melangkah ke alam rahasia harta karun. Mereka telah berada di sini setidaknya selama 10 ribu tahun. Hampir semuanya telah berada di sini. Di sini selama 10 ribu hingga 50 ribu tahun. Begitu mereka menjadi kuat, mereka dapat dengan bebas membuka gua di reruntuhan sekitarnya. Murid seperti kita masih harus terus berkultivasi di sini. Aku akan mengajakmu menemui mereka. Dengan lambayan tangannya, Huang Fu Jue membawa Su Fang ke tebing di sebelah kanan. Ketika mereka sampai di sebuah gua, mereka terlebih dahulu mengaktifkan auranya. Segel formasi abadi di pintu masuk gua masih ada, tetapi sosok roh primordial muncul di pintu masuk formasi. Bahkan ketika bertemu dengan Huang Fu Jue, ia menatap dingin ke arah Su Fang tanpa antusiasme. Kemudian, Huang Fu Jue bertemu dengan sebagian besar muridnya. Beberapa di antaranya adalah Dewa Langit, beberapa di antaranya melampaui Dewa Langit, dan beberapa di antaranya adalah eksistensi yang budidayanya tidak dapat dirasakan. Su Fang setidaknya berjarak beberapa alam dari para murid yang berdiri di puncak tempat ini. Selain itu, sangat sulit untuk menerobos alam setelah memasuki alam gua abadi. Oleh karena itu, ketika para murid ini melihat bahwa Su Fang adalah seorang gua abadi, ekspresi mereka semua menjadi sombong. Untungnya, murid-murid ini tercatat dalam jimat rune yang diberikan Qiyu Ran Zeng kepada mereka. Su Fang dapat mengingat semuanya hanya dengan sekali pandang. Kali ini, Huang Fu Jue membawa Su Fang keluar dari gunung dan terbang ke gunung di belakang lembah. Menurutnya, setiap murid yang memasuki alam rahasia harta karun harus pergi ke gunung dan memasuki kolam spiritual artefak surga untuk berkultivasi. Akan ada beberapa saudara senior yang bertanggung jawab dalam budidaya di sana. Su Fang pergi ke gunung terdekat untuk melapor. Tentu saja, tidak semua murid di gunung ini adalah murid Sekte Huang Fu Dao. Murid-murid Sekte Huang Fu Dao tersebar di delapan gunung berbeda untuk dibudidayakan. Ada aturan yang jelas yang melarang murid manapun untuk bercocok tanam di gunung yang sama. Ini mungkin untuk mengukur hubungan antara sembilan Dao Sekte. Saat dia mendekati gunung, roh Ki Dharma Ungu di lengan kanannya bergetar dan akan terkelupas dari meridian yang menyatu di lengannya. Ki Ungu hamil hebat. Karena di gunung, kolam spiritual artefak surga berisi Ki Ungu hamil besar yang paling indah di dunia, dan tidak ada yang tahu berapa banyak Ki Ungu hamil besar yang ada. Berhenti bernapas, Su Fang memandangi gunung di depannya. Tingginya seribu kaki, seperti pilar batu berbentuk oval, berdiri tegak di pegunungan. Su Fang merasa gunung ini dan pegunungan di sekitarnya sepertinya bukan alami, melainkan buatan manusia. Setelah bertanya pada Huang Fu Jue, dia mengetahui bahwa itu seperti yang dia harapkan. Selain lembah dan pegunungan, semua puncak lain di alam rahasia alat harta karun ini oleh tokoh besar sekte yang menggunakan sihir hebat. Itu benar-benar keahlian yang luar biasa. Untuk dapat menciptakan gunung yang realistis, tinggi, dan misterius di reruntuhan kehampaan, Su Fang juga memiliki kekuatan ilahi dari atribut bumi, tetapi dia tidak dapat mencapainya bahkan sepersepuluh ribu pun. Dia memperkirakan jika dia ingin benar-benar melihat menembus gunung ini, dia perlu menerobos beberapa alam. Puncak kolam surgawi yang ekstrim. Setelah melangkah lebih jauh, dia sampai di depan gerbang batu sederhana. Su Fang melihat kata-kata ekstrim Celestial Pulpik terukir di gerbang. Itu berisi kekuatan yang kuat yang membuatnya merasa seperti dia akan pingsan hanya dengan melihatnya. Saat ini, seorang murid muncul di gerbang. Dia sepertinya bertugas menjaga gerbang. Begitu dia melihat Huang Fu Jue dan kemudian melihat ke arah Su Fang, dia berkata dengan terkejut, Saudara magang junior Jue, kompetisi ion masih belum selesai, kan? Bagaimana seorang murid tiba-tiba menjadi putra bintang abadi, dan dia berasal dari ritus Dao Huang Fu. Sebelum menjawab, Jue memberitahu Su Fang bahwa orang ini bernama Huang Fu Liao. Dia bertugas menjaga gerbang selama seribu tahun. Dia bisa dianggap sebagai murid biasa di sini, tapi dia adalah sosok tua yang telah berada di sini selama enam puluh ribu tahun. Enam puluh ribu tahun. Su Fang diam-diam mengukur Huang Fu Liao ini. Dia tampak berusia empat puluhan, yang merupakan usia parubaya di antara manusia. Tapi dia sama sekali tidak terlihat putus asa. Sebaliknya, dia sehat dan bugar. Dia memberikan perasaan bahwa Su Fang tidak memiliki aura mendominasi Cian Si. Huang Fu Jue berjalan di depan Huang Fu Liao dan memperkenalkan, Saudara Magang Senior Huang, ini adalah Huang Fu Sao Ying dari Ritus Dao saya. Kompetisi ion telah mengubah formatnya kali ini. Saudara Magang Junior saya melampaui semua orang dan menjadi putra bintang abadi pertama. Dia mendapat izin dari tetualuan untuk memasuki alam rahasia harta karunku untuk berkultivasi. Tolong jaga dia. Seribu delapan. Apakah begitu? Mendengar perkenalan besar Huang Fu Jue, Huang Liao mulai menilai Su Fang. Pantas saja kompetisinya masih berlangsung, dan upacaranya belum diadakan. Bagaimana seseorang bisa menjadi putra bintang abadi? Sepertinya kamu, Huang Fu Sao Ying, adalah bibit yang bagus. Su Fang juga membungkuk pada Huang Liao. Tidak, tidak, kakak muda, kamu hanya sedikit beruntung. Itu saja. Bahkan sekarang, aku masih tidak tahu bagaimana aku menjadi putra bintang abadi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa, dengan budidaya alam abadi Gua Dua Dao? Dasar, memenuhi syarat untuk masuk ke dalam Ritus Dao Batin dan menjadi putra bintang abadi. Rendah hati, aku suka orang yang rendah hati. Huang Liao mengangkat Su Fang. Namun, aku juga dianggap sebagai orang tua. Aku sudah berada di alam rahasia harta karun selama lebih dari 60 ribu tahun. Pikirkan tentang para jenius yang menjadi putra bintang abadi bersamaku. Beberapa dari mereka telah menjadi eksistensi yang kuat. Saya satu-satunya yang belum mencapai apapun. Saya tidak bisa menyempurnakan senjata, dan saya tidak bisa berkultivasi. Anda harus bekerja keras. Secara keseluruhan, jika Anda tidak memiliki bakat, Anda dapat mengandalkan kerja keras. Tetapi jika kamu bahkan tidak bisa bekerja keras, maka kamu ditakdirkan untuk menjadi orang biasa-biasa saja seperti saya. Terima kasih atas ajaranmu, kakak senior. Aku pasti akan mengingatnya. Huang Liao menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk mengajar orang lain? Dibandingkan dengan Anda dan saya, hanya saja waktu kultifasinya berbeda. Saya juga tahu bahwa Anda akan segera melampaui saya. Pada saat ini, Huang Fu Jue berkata, Saudara senior Huang, apakah saudara senior King Kui dan Yuan Yifang masih di sini? Saya harus membawa saudara muda Sao Ying untuk menemui mereka terlebih dahulu. Ini akan memudahkan untuk berkultivasi. Kedua kakak senior ada di sini. Kakak senior King Kui akan berhasil menyempurnakan Kuali King Yuan. Selama ini, banyak kakak senior telah berkumpul di sini. Mereka tidak akan pergi. Ayo, ayo. Terima kasih, kakak senior. Su Fang mengikuti Huang Fu Jue dan membungkuk pada Huang Liao sebelum memasuki pintu. Setelah memasuki pintu batu yang megah, ada aura panas di dalamnya. Di depannya ada sebuah gua berlubang besar dengan banyak lorong. Selain aura panas, ada juga aura harta sihir yang mengejutkan. Ada juga Ki Ungu hamil hebat. Jika dia tidak menekan lengan kanannya dan mengendalikan roh Ki Dharma Ungu, dia pasti sudah mulai menyerap semua energi di sini. Su Fang juga bisa mendengar suara nyala api yang datang dari dalam gua. Tempat ini terasa seperti tungku. Aura panasnya sungguh mencengangkan, membuat Su Fang tidak mungkin bisa tenang. Huang Fu Jue melihat ke pintu batu di belakangnya dan berbisik, jangan meremehkan kakak senior Huang Liao. Meskipun budidayanya tidak terlalu bagus, dia sangat mahir dalam memurnikan. Meskipun dia belum memurnikan harta sihir yang tiada taranya, dia telah memberikan beberapa kontribusi. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak-kakak senior yang sebagian besar telah berkultivasi selama 60 ribu tahun, dia tetaplah seseorang yang mengetahui segalanya. Setelah mendengarkan, Su Fang menganggup dengan jujur dan tiba-tiba bertanya, terima kasih atas pengingatmu, kakak bela diri senior. Oh iya, dua kakak bela diri senior yang kamu sebutkan, King Kui dan Yuan Yi Fang, apakah mereka jenius tiada taraf di alam mistik pemurnian harta karun? Tentu saja, mereka adalah orang-orang jenius yang tiada taranya. Keduanya telah berkultivasi selama sekitar 50 ribu tahun. Ada dua alasan mengapa kami menyebut mereka saudara bela diri senior di sini. Pertama, Anda tahu sudah berapa lama mereka berkultivasi, jadi tentu saja mereka adalah saudara bela diri senior kedua, semakin kuat mereka, semakin kuat pula mereka. Bahkan jika mereka telah berkultivasi selama seribu tahun, mereka akan tetap disebut saudara bela diri senior. Di masa depan, tetap buka mata dan jangan menyinggung saudara bela diri senior manapun. Huang Fu Jue membawa Su Fang ke terowongan merah besar yang diselimuti aura panas. Dua saudara bela diri senior, King Kui dan Yuan Yi Fang keduanya adalah eksistensi yang luar biasa. Di antara puluhan ribu murid di alam mistik pemurnian harta karun, mereka adalah salah satu eksistensi teratas. Mereka telah menyempurnakan senjata yang tak terhitung jumlahnya dan memberikan banyak kontribusi. Mereka telah diakui oleh Penatua Luan dan Sekte, dan mereka telah menjadi orang yang bertanggung jawab atas dojo gunung. Mereka memiliki banyak kekuatan. Urusan kita sehari-hari ditangani oleh dua saudara bela diri senior, jadi kita tidak mampu untuk melakukannya. Menyinggung perasaan mereka. Sayangnya, mereka bukan dari Huang Fu Dojo kita. Jika ya, akan lebih nyaman bagi Anda dan saya di sini. Lalu bagaimana dengan Kuali King Yuan? Kuali King Yuan adalah harta magis bermutu tinggi yang telah disempurnakan oleh saudara bela diri senior King Kui selama ribuan tahun. Itu adalah benda Dao dengan kemampuan untuk menyempurnakan senjata. Kudengar ketika dia pergi berlatih, dia memperoleh sebuah manual pemurnian yang tidak lengkap tentang pemurnian Kuali Kuno. Setelah 10 ribu tahun belajar dan bereksperimen, dia akhirnya memiliki tingkat kepercayaan tertentu dan mulai menyempurnakan Kuali King Yuan. Itu luar biasa. Tentu saja, begitu kakak bela diri senior King Kui berhasil menyempurnakan Kuali King Yuan, dia akan memberikan kontribusi yang sangat besar. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi murid istimewa. Selangkah demi selangkah, dia akan menapaki jalur seorang Grandmaster pemurnian. Kalau begitu, ayo kita lihat. Ya, saya akan membawa Anda ke ruang pemurnian terbesar di dojo ini. Kolam roh artefak surgawi ada di tengahnya. Biasanya, Anda tidak bisa pergi ke sana. Hanya jika Anda perlu melakukannya, Anda akan mendapatkan izin dari keduanya. Saudara bela diri senior. Saat mereka mengobrol, aura panas di dalam gua tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Aura Sufang mulai membara. Huang Fu Jue tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun, Sufang hanya berada di alam abadi Gua Dauganda. Namun, dia tetap merasa itu tidak sederhana. Hanya murid alam surgawi abadi yang tidak akan terpengaruh oleh aura panas tersebut. Tiba-tiba, ada sebuah jembatan di depan mereka. Itu adalah jembatan terapung di tengah lahar. Melihat ini, Sufang memikirkan kembali apa yang dialami di gurun api senyap. Air terjun lahar itu sangat mengerikan. Jika jembatan terapung ini hilang, para pembudidaya yang jatuh ke lahar pasti akan mati terbakar. Huang Fu Jue menjelaskan bahwa api lava tersebut digunakan untuk memurnikan senjata. Mereka bisa membakar semua jenis biji, permata, dan batu abadi. Untungnya, berjalan di jembatan terapung itu tidak goyah. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih mengerikan. Jembatan terapung itu panjangnya seribu meter, dan ada rantai yang melindunginya. Melewati jembatan terapung ada sebuah pintu besar. Mengaktifkan medali, pintu terbuka. Sebuah gua besar muncul di depan Sufang dalam sekejap. Di depannya, ada tiga altar roh yang dibangun di dalam gua yang hampir seperti kompor besar. Di atas mereka ada tiga kuali besar. Dua kuali di kiri dan kanan tingginya lima zang. Ada pun kuali di tengahnya, tingginya lebih dari 30 meter. Di sekitar tiga kuali, ada ratusan murid yang duduk di udara. Mereka bahkan tidak berkedip saat menatap kuali di tengahnya. Huang Fu Jue memandang Sufang dan melihat Sufang dipenuhi dengan keterkejutan dan hanya memperhatikan tiga kuali. Dia hanya bisa menghela nafas, puncak kolam surgawi kita mempunyai lusinan kuali. Ketiga kuali ini adalah yang paling kuat, terutama kuali di tengahnya. Ini adalah artefak Dao Primordial. Setiap puncak di domain rahasia artefak harta karun kita memiliki yang tiada taranya kuali seperti ini. Setiap murid ingin menyempurnakan artefak di sana, tetapi hanya murid yang benar-benar kuat dan mereka yang telah memberikan kontribusi yang cukup yang dapat menyempurnakan artefak di sana. Harta karun kuno, itu benar-benar harta karun kuno. Hati Sufang dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Saya tidak menyangka kuali untuk para murid adalah harta karun kuno. Ada juga banyak kuali kuno ini di alam rahasia benda harta karun. Saya akhirnya mengerti betapa menakutkannya kekuatan besar. Dia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke konstelasi sembilan surga saat itu. Dia tidak menyesalinya sama sekali. Sebaliknya, dia bersuka cita. Dari aura ketiga kuali, Sufang merasakan kiungu purba dalam jumlah yang mengejutkan. Tidak diketahui berapa banyak harta karun yang lahir dari ketiga kuali ini. Huang Fu Jue berkata dengan hati-hati, jangan terburu-buru. Aku sudah memberitahu saudara-saudara magang senior King Kui dan Yuan Yifang. Mereka masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Mari kita tunggu saja. Sayang sekali saya tidak bisa melihat kondisi pemurnian King Yuan Cauldron. Namun Sufang tidak ingin bertemu dengan saudara-saudara magang seniornya. Dia ingin melihat pemandangan yang halus. Jika ada peluang di masa depan, akan ada kuali lain di gua budidaya lainnya. Anda harus mengambil langkah demi langkah. Huang Fu Jue membawa Sufang dan melayang dengan tenang di depan pintu. Sufang melihat ke belakang ketiga kuali dan melihat dua murid. Mereka berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan jubah berbintang. Mereka mewakili alam rahasia pemurnian harta karun. Keduanya secara alami adalah King Kui dan Yuan Yifang. Salah satu dari mereka, seorang pria berwajah kuda, mengendalikan sebagian besar aura kuali. Kemungkinan besar dia adalah King Kui. Hanya pemurni yang bisa mengendalikan sebagian besar aura kuali. Melihat dari dekat King Kui dan Yuan Yifang, keduanya memiliki aura jenius yang tiada taraf seperti Cian Xi. Mereka sangat kuat. Melihat ratusan murid di sekitar mereka, dia tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka. Tak satu pun dari mereka adalah dewa gua atau dewa surgawi. Mereka semua adalah eksistensi yang melampaui alam surgawi abadi. Sufang dapat merasakan bahwa mereka bukanlah yang terkuat atau terlemah. Mereka semua adalah pakar yang hebat. Mereka menunggu beberapa hari. Yuan Yifang tiba-tiba terbang. Ada pun King Kui, dia masih mengendalikan kuali. Anda di sini. Yuan Yifang dan King Kui terlihat sangat berbeda. King Kui memiliki wajah yang ramping, sedangkan Yuan Yifang memiliki wajah persegi. Dia memiliki tulang pipi yang tinggi, alis seperti pedang, dan hidung yang besar. Dia mengangguk ke arah Huang Fu Jue dan kemudian menatap tajam ke arah Sufang. Kamu adalah Huang Fu Sao Ying. Penatua Luan baru saja mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa murid pertama yang menjadi putra bintang abadi akan datang ke sini dan memasuki alam rahasia pemurnian harta karun kita. Itu kamu. Sufang segera membungkuk. Murid Huang Fu Sao Ying memberi salam kepada Saudara Magang Senior. Saya bersedia melakukan apa saja untuk berkultivasi di puncak kolam surgawi mulai sekarang. Saya akan belajar seni pemurnian dari Saudara Magang Senior. Dan, biasanya, murid baru harus berkultivasi dari dasar. Magang Junior Saudara Jue akan mengajari mereka apa yang harus dilakukan dan aturan alam rahasia pemurnian harta karun dan puncak kolam surgawi. Kamu juga murid dari Sekte Huang Fu Dao. Anda akan berkultivasi dengan Junior Magang Saudara Jue di masa depan. Dia akan membantu Anda terbiasa dengan tempat ini. Yuan Yifang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Jangan khawatir, Saudara Magang Senior. Maka kita tidak akan menunda urusan penting Saudara Magang Senior. Setelah membungkuk pada Yuan Yifang, Huang Fu Jue membawa Su Fang keluar dari gua pusat. Setelah pergi, Su Fang merasa jauh lebih rileks. Bagian ini juga berisi sejarah panjang primordial Faletki. Baginya, tempat ini adalah surga budidaya. Jangan mengira Yuan Yifang mudah diajak bicara. Dia tidak akan berbelas kasihan saat menghukum muridnya. Saat itu, ketika aku melakukan kejahatan, aku berakhir di tangannya. Untungnya, semuanya sudah berakhir sekarang. Kamu mungkin menang aku tidak akan melihat King Kui dan Yuan Yifang di masa depan. Mereka melewati jembatan terapung dan meninggalkan lorong yang panas ini. Dia kemudian membawa Su Fang ke lorong lain. Di ujung lorong ada sebuah gua yang jauh lebih kecil dari gua di tengah. Ada lusinan murid yang memurnikan harta karun di sekitar beberapa kuali. Semua kuali ini adalah harta karun bermutu tinggi. Meskipun itu bukan harta karun kuno, kualitasnya tidak buruk. Mereka kemudian pergi ke gua lainnya. Kebanyakan dari mereka memurnikan harta karun. Beberapa di antaranya dijaga oleh para murid. Itu adalah area terlarang tempat semua jenis material disimpan. Seseorang harus mendaftar sebelum masuk. Dia awalnya ingin melihat kolam roh artefak surgawi, tapi dia tidak punya pilihan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh murid seperti dia. Pada akhirnya, dia kembali ke lembah bersama Huang Fujue. Su Fang bukanlah anak nakal yang manja. Gua manapun yang diperintahkan Huang Fujue untuk dimasukinya, dia akan mendengarkan dengan patuh. Dia bisa dianggap memiliki gua seperti yang ada di alam rahasia pemurnian harta karun. Hanya saja lokasinya biasa saja. Inilah perbedaan status. 1009. Su Fang datang ke gua. Pertama, dia memasang penghalang di sekitar pintu masuk gua. Dia juga harus menyiapkan formasi di dalam gua. Jika tidak, udara dingin di reruntuhan akan membatasi kiroh dan mencegah gua menyerapki langit dan bumi. Setelah menyiapkan formasi, gua masih dingin. Batuan itu lebih dingin dari es. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan yang sebenarnya. Semuanya telah dibaptis oleh waktu. Area di dalam gua itu tidak kecil. Ada bekas penggalian di mana-mana. Su Fang mengeluarkan beberapa batu surgawi tingkat rendah dan meletakkannya di dinding sekitarnya. Segera, cahaya di dalam memenuhi gua. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa batu dan permata surgawi untuk membuat sebuah altar. Dia memadatkan beberapa kursi dan meja bundar di sekelilingnya. Setelah diatur, masih terlihat sederhana, namun tidak sedingin dulu. Setelah beristirahat selama beberapa hari, Su Fang beradaptasi dengan ki langit dan bumi yang sunyi di sini. Huang Fu Jue datang mencarinya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya. Ada juga beberapa murid dari Balai Pelatihan Huang Fu. Huang Fu Jue menjelaskan tujuan kunjungannya. Dia ingin Su Fang mengundang murid-murid dari Balai Pelatihan Huang Fu terdekat untuk berkumpul di sini. Terus terang, dia ingin memberikan manfaat kepada semua orang. Mereka semua adalah murid di atas alam abadi surgawi. Mengapa mereka harus menyusahkan gua abadi? Tampaknya di mana-mana terjadi penindasan. Su Fang hanya bisa mengikuti keinginan mereka dan mengunjungi setiap gua tempat tinggal mereka. Ini seperti menempelkan wajahnya ke pantat mereka. Pada akhirnya, dia hanya berhasil mengundang sekitar selusin orang. Su Fang mengeluarkan pil esensi abadi kelas menengah untuk menghibur orang-orang ini, serta beberapa benda spiritual yang bagus. Setelah mengusir orang-orang ini, Su Fang meninggalkan alam misteri artefak berharga. Dia ingin kembali ke Balai Pelatihan Huang Fu untuk membawa beberapa barang kembali. Juga, kompetisi telah berakhir. Dia ingin melihat Bayi Huang Fu. Untungnya, sebagai murid elit, dia bisa masuk dan keluar ruang pelatihan dengan bebas. Dua jam kemudian, dia kembali ke sisi puncak Balai Pelatihan Huang Fu. Dia juga melihat Bayi Huang Fu. Orang ini telah berhasil menjadi putra bintang abadi dan bahkan bergabung dengan dimensi misteri kuno yang luas untuk berkultivasi. Dimensi misteri kuno yang luas. Ini adalah pertama kalinya Su Fang mendengarnya. Ternyata dimensi misteri kuno yang luas terutama mengembangkan kekuatan supernatural dan banyak teknik rahasia konstelasi sembilan surga. Itu adalah dimensi misteri yang benar-benar mengembangkan kekuatan dan teknik Dao. Itu tidak seperti alam misterius artefak berharga, yang sebagian besar mengolah senjata. Para jenius sejati itu adalah eksistensi dimensi misteri kuno yang luas. Misalnya, Huang Fu Fei pernah menjadi murid dimensi misteri kuno yang luas. Huang Fu Xiao Xiao juga berkultivasi di dimensi misteri kuno yang luas. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh murid biasa. Baby Huang Fu belum menjadi salah satu dari sepuluh murid anak bintang abadi, tapi dia memiliki kakek yang baik. Tidak sulit baginya untuk memasuki kawasan misteri kuno yang luas. Jika itu adalah anak bintang abadi biasa lainnya, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Setelah mengobrol sebentar, Baby Huang Fu menjadi bersemangat. Saya juga baru saja kembali dari upacara penganugerahan. Saya juga mendengar bahwa Anda pergi ke alam mistik artefak berharga. Huh, jika saya tahu, saya akan membawa Anda bersama saya ke alam mistik kuno yang luas. Saya sangat tertarik dengan penempaan artefak. Memasuki dunia rahasia juga merupakan ide saya. Penatua Kiyu juga setuju. Su Fang tidak ingin memasuki alam rahasia kuno yang luas. Jika dia pergi ke sana, bagaimana dia bisa memadukan roh Ki Dharma Ungu dengan dirinya sendiri? Bagaimana cara meningkatkan harta Dharma? Mengenai kekuatan, dia percaya bahwa bahkan di alam harta karun, dia masih bisa menjadi kuat melalui kerja keras. Haha, siapa sangka baby Huang Fu tiba-tiba melompat berdiri. Aku baru mengetahui kemudian bahwa kamu benar-benar mengalahkan Namong Siu yang sombong itu. Luar biasa, sungguh luar biasa. Su Fang tiba-tiba teringat adegan itu. Saudara Bao, jika kamu tidak mengungkitnya, aku sendiri yang akan melupakannya. Namong Siu dan Namong Jun terlalu sombong. Aku tidak punya pilihan. Namong Jun pikir dia siapa. Dia hanya mengandalkan saudaranya yang jenius untuk bertindak seperti seorang tiran. Di hadapanku, dia harus merangkak seperti anjing. Namun, bahwa itu Namong Siu benar-benar jenius. Dia juga berhasil menjadi seorang tiran. Dari sepuluh murid anak bintang abadi. Begitukah, Namong Siu benar-benar kuat. Yang abadi milik Namong Siu dikalahkan olehmu. Sungguh tirani. Setelah formasi asal bintang, berita kekalahanmu menyebar. Namong Siu sangat marah. Meskipun dia dikalahkan olehmu, tubuh fisik, kekuatan, dan basis kultivasinya semuanya menakutkan. Aku bukan tandingannya. Pada akhirnya, dia menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Tapi sekarang, semua orang membicarakan tentang bagaimana kamu mengalahkannya dalam formasi asal bintang. Saya hanya beruntung. Namong Siu itu tidak beruntung. Dia menuai apa yang dia tabur. Kamu biasanya sangat sombong. Hanya karena kamu jenius, kamu menganggap semua orang di bawahmu. Sekarang, musuh-musuhnya bisa menginjak kepalanya. Kamu bahkan lebih terkenal daripada sepuluh murid anak bintang abadi. Ditambah lagi, kamu adalah orang pertama di sekte yang menjadi murid anak bintang abadi dengan basis budidaya Gua Abadi. Bahkan kakak perempuanku pun terkejut ketika dia mendengar berita itu. Jika aku tahu, aku akan bertanya padanya. Aku tidak tahu bahwa aku akan menjadi anak bintang abadi melalui formasi asal bintang. Sebenarnya, kamu terlalu peduli dengan hal ini. Meskipun kamu telah memasuki domain rahasia alat berharga, kamu masih menjadi murid Huang Fu Dojo. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Oh iya, aku punya banyak pil penguat jiwa yang diberikan kakak kepadaku. Aku akan memberimu seratus pil, semuanya adalah pil kelas menengah. Di masa depan, aku akan pergi ke domain rahasia alat berharga untuk mencarimu dari waktu ke waktu. Kamu harus bekerja keras. Di masa depan, aku akan mencarimu ketika aku punya masalah dengan harta sihir. Saat ini, Baby Huang Fu selesai berbicara sambil tersenyum dan tiba-tiba mengeluarkan cincin penyimpanan. Dia dengan hati-hati menyerahkannya kepada Su Fang. Ternyata ada seratus pil penguatan dan kondensasi jiwa kelas menengah di dalamnya, yang sangat berharga. Hanya murid surgawi abadi yang bisa memiliki harta karun seperti itu. Su Fang menolak, tapi dia tidak bisa menang melawan Baby Huang Fu. Pada akhirnya, dia mengambilnya. Dia kembali ke istana untuk berkemas dan meminta Red Kite pergi ke alam rahasia alat berharga. Saat hendak pergi, tiba-tiba dia menerima pesan dari Huang Fu Fei. Dia ingin dia pergi ke dojo. Dia membawa Red Kite ke langit di atas tebing dan memintanya menunggu di samping. Dia masuk ke formasi sendirian. Melangkah melalui formasi, dia melihat formasi aneh alam misterius di depannya. Huang Fu Fei berdiri di antara banyak nebula dan berbalik untuk melihat Su Fang dengan tatapan dingin dan arogan. Kali ini, kamu memberiku kejutan besar. Kamu menjadi anak bintang abadi dalam waktu singkat, dan anak bintang abadi yang pertama. Huang Fu Fei berkata langsung, terlihat bahwa potensimu sungguh luar biasa. Kamu juga seorang murid yang hebat. Hanya saja kamu pergi ke alam rahasia alat berharga. Saya hanya berada di alam abadi gua. Sulit bagi saya untuk beradaptasi dengan alam rahasia lainnya. Terlebih lagi, saya selalu tertarik untuk menyempurnakan senjata. Dia membungkuk dan berkata jujur. Baiklah, wilayahmu memang merupakan sebuah kelemahan. Jika kamu adalah seorang dewa langit, aku akan membiarkanmu memasuki alam rahasia kuno yang luas. Sekarang, aku akan membiarkanmu meninggalkan alam rahasia alat berharga. Tapi karena kamu, saya bersedia fokus pada pemurnian senjata. Saya juga berharap Huang Fu Dojo saya akan memiliki murid yang jenius. Kebetulan bau-bau pergi ke dimensi misteri kuno yang luas, tempat di mana saya biasa berkultivasi. Baginya, dia bisa dipalsukan. Saya juga mengatakan kepada para tetua di sana untuk tidak memihak. Kebetulan bau-bau terutama mengembangkan seni dao, sambil mempelajari penempaan senjata. Kalian dapat saling melengkapi di masa depan. Saya ingin bau-bau menjadi penatua di masa depan dan masih mengendalikan sekte Huang Fu Dojo, jadi dia membutuhkan seseorang untuk membantunya. Karena Anda sangat berbakat, kamu harus memikul tanggung jawab ini. Mulai sekarang, ketika kamu berkultivasi dalam dimensi rahasia senjata, jika kamu menemui kesulitan, katakan saja, dan tidak ada yang akan mempersulitmu. Terima kasih nyonya. Ini seribu pil penguatan dan kondensasi jiwa kelas menengah. Ketika kamu kehabisan, datang saja dan temukan aku. Aku juga akan memberikan perhatian khusus pada tindakanmu di alam rahasia alat berharga. Jika kamu bekerja dengan baik, aku bahkan bisa menemukanmu seorang murid perempuan yang hebat untuk menjadi pendamping daomu. Lupakan teman dao, saya suka berkultivasi sendiri. Kamu tidak menyukai teman dao. Tanah spiritual ruo shui dan dunia spiritual body selalu menghasilkan keindahan. Begitu banyak murid laki-laki yang ingin murid perempuan di sana sebagai teman dao mereka. Kamu tidak menginginkan mereka. Saya fokus pada kultivasi. Saya adalah seorang cave immortal. Saya tidak ingin menyanyiakan energi saya untuk hal-hal itu. Lalu kenapa kamu ingin membawa pelayan wanita ke alam rahasia alat berharga? Dia sudah lama bersamaku. Jika aku tidak membawanya bersamaku, aku rasa aku tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Aku hanya membawanya bersamaku untuk melakukan beberapa pekerjaan sederhana di rumah. Dojo, ini tidak ada hubungannya dengan sahabat dao. Selain itu, saya hanya seorang gua abadi. Bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk meminta murid perempuan dari tanah spiritual ruo shui dan dunia spiritual body untuk menjadi sahabat dao saya? Mudah bagimu untuk mendapatkan pelayan wanita. Aku bisa membiarkan pelayan wanitaku melayanimu. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona. Tuan muda baru saja memberi saya banyak pil. Dia miliknya. Aku hanya menunjukkan ketulusanku. Ambillah. Pergi. Pada akhirnya, Huang Fu Fei tidak mampu membujuk Su Fang. Dia dengan paksa mengeluarkan cincin penyimpanan dan mengirimkannya keluar dari alam misterius bersama Su Fang. Begitu mereka meninggalkan formasi, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Huang Fu Fei terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari Cian Xi. Jika mereka menjadi sasaran dan dikendalikan oleh wanita seperti itu, masa depan mereka tidak akan baik. Jika mereka ikut dengannya, hidup mereka akan baik. Jika mereka bertentangan dengan keinginannya, akan sulit bagi mereka untuk mati. Tuan, Anda membawa saya ke dojo bagian dalam. Bolehkah? Terbang keluar dari sembilan kuil dao besar, ia tiba di udara yang sunyi. Saat hendak memasuki alam mistik harta karun, layang-layang merah yang lemah tiba-tiba merasa takut. Su Fang menggelengkan kepalanya. Saya sudah bertanya kepada saudara-saudara magang senior itu sebelumnya. Anda juga dapat membawa orang ke dojo dalam. Selama Anda mematuhi peraturan dan tidak pergi ke dojo budidaya itu, tidak akan ada masalah. Jika saya tidak melakukannya, jika aku tidak membawamu bersamaku, hari-harimu tidak akan baik. Tentu saja, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Saya, tentu saja saya bersedia. Terima kasih telah begitu perhatian. Red Kite menunduk dan tidak mengatakan apa-apa. Mengikuti di belakang Su Fang, dia melangkah ke dalam kehampaan yang berputar. Dalam sekejap, mereka tiba di udara di atas dunia rahasia benda harta karun. Dia segera memasuki lembah pegunungan dan kembali ke gua abadinya. Su Fang berada di gua samping. Red Kite telah berkultivasi di sini sejak saat itu. Dengan banyaknya formasi, meski seolah-olah berada di gua abadi yang sama, sebenarnya mereka dipisahkan oleh jarak yang mencengangkan. Alam rahasia benda harta karun konstelasi 9 surga sungguh luar biasa. Ada ki spiritual di mana-mana, dan dipenuhi dengan aura harta ajaib. Kebetulan saya juga bisa menggunakan aura ini untuk mengolah benda dao. Red Kite sendirian dalam formasi. Setelah selesai mengemas barang-barangnya, warna merah tua yang aneh tiba-tiba muncul dari matanya yang biasa. Selanjutnya, jika ada kesempatan, aku akan meninggalkan tempat ini bersama Huang Fu Sao Ying. Saatnya menyelesaikan misi yang diberikan oleh kepala istana kepadaku. Saat ini, di kedalaman gua abadi, Su Fang sudah mulai berkultivasi sambil melihat beberapa teks kuno mengenai dunia rahasia benda harta karun. Dia akan mulai mempelajari seni pemurnian. Yang mengejutkannya adalah bahkan tempat biasa seperti alam rahasia barang harta karun juga mengandung jejak ki ungu hamil besar di aura alaminya. Kebetulan dia mengaktifkan konstelasi 9 surga dan mulai menyerap ki ungu hamil besar. Pada saat yang sama, dia mengembangkan kekuatan dunia, ki spiritual langit dan bumi beberapa kali lebih banyak. Membelanjakan. Setengah tahun kemudian. Sambil berkultivasi dengan tenang dan gila-gilaan menyerap semua jenis energi untuk mengolah fragment dunia, gua surgawi, dan menyatu dengan roh ki ungu, sejumlah besar kesengsaraan ki tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dia menerobos. Su Fang sangat tenang. Ini adalah sesuatu yang dia duga. Dengan alam gua abadi dan alam dauganda, akan ada perbedaan yang mengejutkan ketika dia sampai di gua abadi bagian dalam. Apalagi di awal kultivasinya, hal itu akan membawa perubahan yang mengejutkan. Ini juga merupakan alasan ledakan kesengsaraan ki. Gua abadi dan alam dauganda. Teruslah menjadi lebih kuat dan menerobos. Hanya dengan begitu aku akan memenuhi syarat untuk memasuki puncak kolam ekstrim surgawi dan menyerap ki ungu hamil besar dalam jumlah besar. Selama proses terobosan, Su Fang merasakan transformasi yang ditimbulkan oleh terobosan tersebut. PS. Diperbarui jam 8 pagi dan 17 malam. Jika Anda memiliki teman di Nanjing, Anda dapat menghubungi saya. Mari kita bertemu. Saya Kiki 6-9-4-9-9-O-351. Saya hanya akan berada di Nanjing selama 3 hari. Kata-kata penulis. Besok saya akan pergi ke Nanjing untuk mengatur pertemuan tahunan. Dari tanggal 12 hingga 15, saya akan memperbarui 2 kali sehari. Ini tidak bisa ditolong. Semuanya, mohon maafkan saya. Jika saya tidak memperbaruinya hari ini, saya akan menebusnya di masa mendatang. Cuaca akhir-akhir ini sangat dingin, jadi harap tetap hangat. 1010. Setelah serangkaian terobosan, Su Fang memandangi tubuhnya. Selaput daging, dan Tian, inti asal emas, dan bukaan ilahi miliknya semuanya memiliki tiga tanda dao. Alam tiga dao gua abadi. Setelah mengaktifkan kemampuan lingkaran besar, penglihatan, pendengaran, dan persepsinya menjadi berbeda. Dia bisa merasakan gerakan budidaya di gua tempat tinggal di dekatnya, serta formasi di gua tempat tinggal para murid. Itu terlalu mengejutkan. Tanpa yang imortal meninggalkan tubuhnya, dia bisa merasakannya dengan baik. Ini adalah kemampuan yang tak terduga. Pada saat ini, gua surga terasa seperti akan meledak dan menyedot daging, darah, dan meridiannya. Ternyata setelah menerobos tiga alam dao, gua surga akan mengalami beberapa perubahan. Hal ini menjadi lebih dalam, lebih kompleks, dan lebih misterius. Gua surga tampak seperti lubang hitam misterius di antara bintang-bintang. Seluruh tubuhnya telah berubah, dan tubuh kedagingannya menjadi lebih keras. Sekarang setelah lengan kirinya menyatu dengan kayu penakluk naga, Su Fang bisa menggunakan transformasi tipe kayu sesuka hati. Terlebih lagi, benang darah terate hitam di dalam tubuhnya juga menjadi setebal sutra, dan sebagian besar darinya kini mampu mengedarkan energi sejati. Adapun tubuh sejati transformasi darah, mungkin telah mengalami beberapa perubahan yang mengejutkan. Setelah digunakan, tidak ada rasa sakit, dan sangat kuat, seperti harta ajaib. Karena terobosannya, perpaduannya dengan berbagai harta sihir telah mencapai ketinggian baru. Dia tidak terlalu khawatir tentang harta ajaib. Lagipula, setelah datang ke alam rahasia harta karun, dia bisa menemukan banyak cara untuk memadukan harta sihir di masa depan. Yang paling dia pedulikan adalah teknik budidaya. Seni kecil sembilan bintang surgawi tidak sekuat pencerahan etiril. Su Fang memperlakukannya sebagai teknik budidaya biasa. Dia tidak memiliki teknik budidaya Dao Kaisar untuk saat ini. Dia hanya bisa memadatkan kekuatan Kaisar dan menggabungkannya dengan armor ilahi janin daging di tubuhnya. Asap serigalan raka darah masih kuat. Su Fang masih harus mengolahnya terus-menerus. Lalu ada pencerahan etiril. Teknik budidaya ini benar-benar teknik budidaya yang tiada taranya. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin mendalam rasanya. Tapi tetap saja, dia tidak bisa menemukan rahasia apapun. Awan api ilusi adalah teknik budidaya yang Su Fang telah rajin kembangkan akhir-akhir ini. Terakhir kali, ketika dia mendapatkan teratai esensi vena api di dunia astral rawa sunyi, hal itu menyebabkan vena yang miliknya membentuk api sejati yang murni. Itu juga membuat tubuhnya mengeluarkan banyak api yang mengejutkan. Oleh karena itu, mengolah awan api ilusi membuatnya lebih mudah untuk memadatkan urat api. Dua teknik budidaya yang paling penting adalah transformasi sembilan yang sembilan dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Bahkan intisari etiril dan awan api ilusi tidak bisa dibandingkan dengan mereka sama sekali. Selain teknik-teknik ini, yang berubah saat ia menerobos ke alam abadi gua, ada kemampuan ilahi lain yang sulit dikembangkan oleh Su Fang. Itu adalah laut darah mata air kuning. Itu adalah teknik kaisar iblis Huang Fu yang tiada taranya. Sayangnya, dia masih tidak bisa menggunakan void dust cauldron. Ini bukanlah olatau di kota Huang Fu. Ada baby Huang Fu dan Huang Fu Fei di sini. Jika dia menggunakan senjata ajaib seperti itu, dia akan tamat jika seseorang secara diam-diam menemukannya. Oleh karena itu, laut darah musim semi kuning hanya bisa berkembang biak di sebagian tubuhnya. Setelah berkultivasi beberapa saat, layang-layang merah memberitahu Su Fang bahwa Huang Fu Jue telah tiba. Jadi ternyata dia sedang mencarinya untuk secara resmi mulai mengolah dao pemurnian artefak. Setelah menginstruksikan layang-layang merah untuk menjaga gua abadi, dia terbang keluar lembah bersama Huang Fu Jue dan tiba di puncak danau surgawi dalam waktu singkat. Saudara magang junior ini terlihat sangat bersemangat. Huang Liao yang menjaga pintu masuk sangat senang melihat Su Fang. Su Fang memiliki kesan yang sangat baik terhadap Huang Liao. Setelah memasuki Celestial Pulpik, mereka tidak pergi ke jalan utama jembatan terapung. Sebaliknya, mereka pergi ke sebuah lorong di sebelah kiri. Su Fang dapat merasakan formasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam Celestial Pulpik. Itu terlalu mistis. Bagian dalam puncaknya adalah seluruh dunia. Selain itu, ada beberapa ratus murid yang melepaskan aura mereka di dalam. Di ujung gua terdapat gua formasi yang dijaga oleh manusia. Bagian dalamnya sangat besar. Ada sejumlah besar biji biasa, permata, dan bahan tak dikenal lainnya. Jumlahnya terlalu banyak, menumpuk seperti gunung. Untungnya, ada formasi di sini. Jika tidak, kapasitas gunung tersebut akan melebihi kapasitasnya. Shao Ying, sebagai murid baru, kamu harus memulai selangkah demi selangkah. Dalam seribu tahun ini, kamu harus mengenali semua jenis biji, semua jenis bahan, semua jenis kuali berharga, dan semua jenis atribut api yang berbeda. Api, Anda harus membiasakan diri dengan tanah spiritual, benda spiritual, dan sebagainya. Huang Fu Jue menunjuk ketumpukan biji dengan ukuran dan warna berbeda. Ini adalah biji yang telah dikumpulkan oleh para murid sekte selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga merupakan spesimen. Kamu harus membiasakan diri dengan semuanya di sini. Jangan malas. Setiap seratus tahun, akan ada orang yang datang untuk mengujimu. Saat itu waktu, tidak ada seorangpun yang dapat membantu Anda. Sepertinya tidak ada seorangpun yang mengawasi Anda, tetapi kultivasi bergantung pada Anda. Su Fang juga kaget melihat begitu banyak materi. Dia benar-benar membutuhkan waktu untuk menghafalnya. Dia mengeluarkan pil obat. Iya, kakak magang senior. Terima kasih banyak. Ini adalah pil penguat jiwa yang aku peroleh secara tidak sengaja. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pil penguat roh kelas menengah? Aku hanya mendapatkan sedikit sesekali. Ini adalah hadiah dari para tetua ketika aku menjadi putra bintang abadi. Tidak banyak. Oke, kamu bisa mulai dari dasar. Sekarang kamu adalah murid dasar. Ada banyak panduan dasar di sini. Kamu tidak perlu lama-lama di sini. Kamu bisa datang ke sini sesekali. Sedangkan untuk tes di masa depan, itu hanya tes acak. Jika kamu benar-benar ingin menghafal semuanya di sini, aku tidak bisa melakukannya. Huang Fujue meminum pil penguatan roh kelas menengah dan pergi sambil tersenyum. Untuk mempermudah, Su Fang juga keluar dari gua. Dia mengeluarkan beberapa pil esensi abadi kelas menengah dan memberikannya kepada murid penjaga yang bertugas. Meskipun mereka adalah murid penjaga, budidaya mereka juga mengejutkan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Huang Liao, mereka cukup untuk dibandingkan dengan gua abadi. Setidaknya mereka adalah murid surgawi abadi. Saat ini, dia kembali ke gua. Melihat formasi besar dan segala jenis material, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Untungnya, dia mengolah segel disintegrasi iblis surgawi dan memiliki kemampuan ilahi yang abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak takut dengan begitu banyak materi. Saya harus menghafal sebagian besar hal sesegera mungkin, dan kemudian melakukan perjalanan ke alam astral Huang Z sesegera mungkin. Dengan budidaya alam tiga dao abadi gua saya saat ini, saya tidak akan berada dalam banyak bahaya jika saya bertemu seorang ahli surgawi abadi. Terlebih lagi, kipas bulunya hampir menyatu, dan kecepatanku telah mencapai tingkat surgawi abadi. Tanpa penundaan, dia mengaktifkan segel disintegrasi iblis surgawi dan memisahkan banyak dewa yang Mereka melayang dari luar, dia tidak bisa merasa cemas sekarang. Dia mengendalikan yang abadi untuk melihat setiap materi dengan jelas. Segera. Di luar gua, tiba-tiba dua murid luar biasa datang. Tingkat kultivasi kedua murid ini sangat mengejutkan. Mereka tiba-tiba bertanya kepada murid penjaga dengan suara rendah. Murid penjaga itu terkejut dan merasa ada yang tidak beres. Sekarang setelah Su Fang datang, dia berkata, Huang Fu Sao Ying ada di dalam. Dia sedang menjalani kultivasi dasar. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Itu bukan urusanmu. Jika kamu mendengar sesuatu, jangan katakan apapun. Anggap saja kamu tidak melihat apapun. Jika seseorang datang menemuimu di masa depan, kamu harus mengatakannya. Ya, murid penjaga hanya bisa menjawab. Dia adalah murid penjaga. Itu karena bakatnya biasa-biasa saja dan kemajuannya lambat sehingga dia jatuh ke kondisi ini. Beraninya dia menyinggung murid yang begitu kuat. Namun, ketika dia melihat salah satu dari mereka masuk, dia tiba-tiba diam-diam mengirimkan roh esensinya. Di dalam, dua murid sedang mencariku. Khususnya, seorang murid bernama Musuo masuk. Dia tidak menyangka murid penjaga itu tiba-tiba mengirimkan suaranya. Ketika Su Fang mendengarnya, dia merasa ada yang tidak beres. Untungnya, dia telah memberikan beberapa keuntungan kepada pihak lain sebelumnya. Dia segera menyingkirkan yang abadi. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang murid masuk. Melihat Juba Bintang, dia adalah seorang ahli dari Sekte Dao Surgawi dari alam asal Bintang. Tingkat kultivasinya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Huang Fujue. Alam asal Bintang. Ketika dia melihat orang ini marah, dia tahu bahwa dia adalah orang yang baik. Itu bukanlah hal yang baik. Star Origin Realm. Itu benar. Aku ingat bahwa Namong Siu dan Namong Jun keduanya adalah murid dari Star Origin Realm. Mungkinkah Musuo ini? Saat ini, dia sepertinya sudah mengerti. Musuo tiba-tiba berhenti tidak jauh dari pintu masuk dan berkata dengan arogan, Murid Sekte Huang Fu Dao, Huang Fu Sao Ying. Aku mencarimu. Majulah. Kakak magang senior, kenapa kamu mencariku? Su Fang hanya bisa berjalan tiga meter darinya. Apa yang sedang terjadi? Musuo berkedip beberapa kali, lalu tiba-tiba menunjuk ke samping. Sebuah ledakan terdengar ketika salah satu bijinya pecah. Ia kemudian berteriak dengan dingin, Huff, bukan saja kamu tidak fokus saat berkultivasi di sini, kamu bahkan berani memecahkan batu asal. Tahukah kamu kesalahanmu? Ini adalah upaya terang-terangan untuk mengalihkan kesalahan ke pihak lain. Su Fang sangat marah, tapi dia menahan amarahnya. Dia menangkupkan kepalan tangannya dan berkata, Saudara magang senior, meskipun aku murid baru, aku tidak pernah menyinggungmu sedikitpun. Aku bahkan punya banyak pil imortal di sini yang bisa kuberikan padamu. Dia bahkan mengeluarkan cincin penyimpanan. Beraninya kamu menyuapku setelah melakukan kesalahan. Mu Suo sangat marah, niat membunuh muncul di wajah tanpa emosinya. Menurut aturan, jika seorang murid tidak fokus dalam berkultivasi, menghancurkan batu asal, dan menentang saudara magang senior, maka saudara magang senior mempunyai hak untuk menghukum murid manapun. Hari ini, aku akan mengajarimu, a murid yang tidak tahu apa yang baik baginya, sebuah pelajaran. Kakak magang senior, kamu sengaja menindasku. Apakah tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini? Saya hanya menegakkan hukum. Saya tidak akan pilih kasih. Saudara magang senior, Tian dari dunia asal bintang, saya menghormati Anda dan memanggil Anda saudara magang senior, tetapi Anda ingin mencelakakan saya. Betapa kejamnya, yang saya lakukan hanyalah menyinggung perasaan Namong Siu. Basis budidayanya lebih rendah dari Anda, dan statusnya lebih rendah darimu. Bagaimana dia bisa memerintahkan ahli sepertimu melakukan sesuatu untuknya? Oh, sepertinya kamu bukan orang bodoh. Mu Suo sedikit terkejut, tapi niat membunuhnya tidak hilang. Itu benar-benar karena Namong Siu. Senang kamu mengetahuinya. Huff, Namong Siu tidak bisa menyuruhku berkeliling. Tapi orang di belakangnya adalah eksistensi yang aku takuti. Karena dia ingin kamu mati, aku punya untuk menemukan cara membunuhmu. Anggaplah dirimu tidak beruntung. Kamu bahkan berakhir di dunia rahasia benda berhargaku. Kamu benar-benar ingin membunuhku. Tentu saja, apa menurutmu aku akan menyanyiakan nafasku padamu. Kalau begitu pikirkan baik-baik, aku salah satu ajudan terpercaya Huang Fu Fei. Kamu harus berpikir hati-hati. Jika kamu menyentuhku, kamu harusnya tahu konsekuensinya. Huang Fu Fei. Dia tidak menyangka nama ini. Mu Suo, yang hendak menyerang, tiba-tiba berhenti. Su Fang mengeluarkan banyak pil penguatan dan pembekuan roh. Aku hanya seorang murid gua abadi. Mustahil bagiku untuk memiliki begitu banyak pil penguatan dan pembekuan roh bermutu tinggi. Jika kau menyerangku lagi, aku akan memberitahu Huang Fu Fei bahwa dia berasal dari Sekte Yue. Pil penguatan dan pembekuan roh. Murid Star Palace mana yang tidak tahu tentang mereka. Mereka datang dari Huang Fu Dojo. Selain itu, seorang murid gua abadi tidak dapat memiliki begitu banyak pil bermutu tinggi. Bang. Bang. Namun, tanpa diduga, Mu Suo tiba-tiba muncul dan kembali ke tempat asalnya. Adapun Su Fang, dia dikirim terbang. Kekuatan besar membuatnya terbang beberapa kaki sebelum mendarat di tanah, memuntahkan darah. Aku akan memberimu waktu yang menyenangkan dulu. Masalah ini belum selesai. Mu Suo berbalik dan pergi. Tatapan mematikan itu membuat udara bergetar untuk waktu yang lama. Mu Suo. Namong Siu dan Namong Siu memiliki status yang sangat berbeda. Mengapa? Dia segera menelan pil abadi. Setelah Mu Suo pergi beberapa saat, Su Fang pulih sedikit dan berjalan keluar gua. Murid penjaga melihat bahwa dia terluka dan tidak berani bertanya lebih banyak. Sepertinya dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Senior, apakah Mu Suo sangat kuat di wilayah rahasia harta karun? Setelah memberi muridnya banyak pil abadi, Su Fang mulai menilai latar belakang Mu Suo. Terima kasih telah menonton!